Pedang hati suci Soh Sin Kiam Part 2. Benar, sahut tikhun mengangguk. Jika begitu penting perkaramu ini, janganlah sekali-sekali engkau mengatakan padaku, sebab kalau aku kurang waspada hingga membocorkan rahasiamu, kan malah akan membuat celaka padamu. Tingto aku, aku adalah seorang anak desa yang bodoh, pabila sampai aku membuat susah padamu karena ketololanku, bagaimana aku mempertanggungjawabkannya padamu mereka mengurung engkau bersama aku di dalam sekamar, semula aku menyangka engkau dikirim mereka untuk menjadi matemata, pura-pura mengambil hatiku, lalu memancing pengakuanku. Sebab itulah dahulu aku sangat keusar padamu dan banyak menyiksa engkau. Tapi kini aku sudah tahu engkau bukan matemata mereka, namun sudah sekian tahun kau tetap dikurung bersama aku, maksud mereka terang masih mengharap engkau akan menjadi matemata dengan harapan mendapatkan kepercayaanku dan aku akan mengaku kepadamu, habis itu mereka dapat menyiksa engkau agar mengaku apa yang kau dapat dengar dariku. Mereka insaf sulit melajani aku, tapi terhadap pemuda seperti engkau akan jauh lebih mudah. Malam tanggal 15, empat petugas bui bersenjata datang pula menggiring pergi Ting Tian. Tik Hun menjadi tidak tentera menantikan kembalinya. Menyelang Fajar, dengan babak belur dan penuh darah Ting Tian digusur balik ke penyara. Sesudah keempat petugas itu pergi, dengan wajah sungguh-sungguh Ting Tian berkata dengan suara tertahan kepada Tik Hun, Tik Hian Tid, urusan hari ini runyam. Secara kebetulan aku telah dikenali musuh, sebab apa tanya Tik Hun? Seperti biasa, setiap tanggal 15 aku pasti digusur pergi untuk dihajar, hal ini sudah merupakan pekerjaan di dinas biasa bagi Tih Hu Tai Jin, demikian tutur Ting Tian. Tapi hari ini kebetulan ada orang hendak melakukan pembunuhan kepada Tih Hu, melihat keselamatan pembesar itu terancam, aku telah turun tangan menolongnya. Cuma sayang aku terbelanggu hingga gerak geriku kurang bebas, maka di antara empat pembunuh gelap itu hanya tiga orang ku tewaskan, sisa seorang lagi sempat melarikan diri. Hal itu berarti suatu bibit bencana bagiku, Tik Hun terheran-heran oleh cerita itu, tanyanya cepat, sebenarnya untuk apa Tih Hu menghajar dan menyiksa engkau? Tih Hu itu begitu kejam padamu, ketika dia akan dibunuh orang, mengapa engkau malah menolongnya? Dan siapakah sisa pembunuh yang sempat lolos itu? Ting Tian menggeleng kepala, sahutnya sambil menghela nafas, urusanku ini seketika juga susah dijelaskan. Tik Hian Tid, oleh karena ilmu silatmu kurang tinggi, selanjutnya menyaksikan kejadian apa saja, jangan sekali-sekali engkau turun tangan membantu aku, Tik Hun tidak menjawab, tapi batinnya berkata, Huh, masakah aku Tik Hun ini seorang manusia yang takut mati untuk beberapa hari selanjutnya selalu ting Tian termenung-menung saja sambil memandangi pot bunga di jendela di atas loteng di kejauhan itu. Terkadang wajahnya menampilkan senyuman kecil dan sepanjang hari ia cuma menengadah sambil termangu-mangu. Tengah malam tanggal 19, jadi tiga hari kemudian, tengah Tik Hun tidur nyenyak, tiba-tiba ia terjaga bangun oleh suara krak-rak dua kali. Di bawah sinar bulan yang terang Tik Hun melihat dua laki-laki berpakaian singsat sedang mematahkan lankan kamar penyara itu, sambil menghunus golok mereka terus menyerbu ke dalam. Tapi Ting Tian bersikap acuh tak acuh saja, ia berdiri bersandar dinding sambil ketawa dingin. Orang si Ting, tiba-tiba salah satu laki-laki yang berperawakan lebih pendek itu membentak. Kami bersaudara sudah menyelajahi jagad ini untuk mencari kau, sungguh tidak nyana bahwa engkau justru mengkeret seperti kura-kura bersembunyi di dalam penyara sini. Tapi dasar ajamu sudah sampai, akhirnya dapat juga kami menemukan engkau, segera yang seorang lagi ikut bicara, marilah kita bicara secara belak-belakan saja, lekas kau keluarkan halaman kertas itu, kita bertiga membaginya sama rata, dan kami bersaudara pasti takkan merecoki engkau lagi, kertas apa sahun Ting Tian menggeleng kepala. Barangnya tiada berada padaku. Sejak 13 tahun yang lalu sudah dicuri oleh Giantatpeng, Tik Hun terperanyat mendengar nama Giantatpeng itu. Bukankah dia itu adalah aku punya jisuek? Mengapa dia tersangkut dalam urusan mereka demikian pikirnya? Sementara itu si lelaki pendek telah membentak pula, kau sengaja mainmu seliat, hektometer, jangan harap dapat mengelabdomi kami. Mampuslah kau habis berkata, terus saja ia ajun goloknya dan menusuk ke tenggorokan Ting Tian. Namun Ting Tian tidak menghindar atau berkelit, ia membiarkan ujung golok orang sudah dekat, sekonyong-konyong ia mendak ke bawah dan tau-tau melesa ke samping laki-laki lain yang bertubuh lebih tinggi itu, sekali sikutnya bekerja, tepat perut orang itu kena di sikutnya. Kontan saja tanpa menyengek sekalipun laki-laki itu terus roboh terguling. Dalam kaget dan gusarnya, laki-laki pendek itu menjadi nekat. Ser-ser, goloknya menabas dua kali dengan cepat. Namun sekali Ting Tian angkat kedua tangannya ke atas, ia gunakan rantai belenggunya untuk menyampok senjata lawan, berbareng secepat kilat ia angkat lututnya dan tepat dengkulnya kena tumbuk di perut laki-laki itu. Seperti nasib kawannya, laki-laki pendek itu pun menggeletak mampus dengan muntah darah. Melihat betapa perkasanya Ting Tian, hanya sekejap saja sudah membinasakan dua musuh, Tikhun menjadi terkesima malah. Meski ilmu silat Tikhun sudah punah, tapi pandangannya tetap tajam, ia tahu sekalipun ilmu silat sendiri tetap utuh seperti dulu dan bersenjata, namun juga takkan mampu menandingi si lelaki pendek tadi. Mengenai laki-laki yang lebih yangkung itu, meski ilmu silatnya belum sempat dikeluarkan sudah keburu dibinasakan lebih dulu oleh Ting Tian, tapi mengingat dia datang bersama si lelaki pendek, dapat ditaksir kepandainya tentu juga tidak rendah. Namun demikian, dengan terbelanggu dan tulang pundak ditembus rantai toh Ting Tian dalam sekejap dan sekali dua gerakan sudah dapat membinasakan dua musuh, sungguh Tikhun merasa tidak habis mengerti akan kepandain Ting Tian itu. Ia lihat Ting Tian melemparkan kedua mayat itu keluar kamar penyara, lalu duduk menyandar dinding terus tidur. Dalam keadaan kamar penyara yang sudah bobol itu, kalau Ting Tian dan Tikhun mau melarikan diri sebenarnya terlalu mudah. Tapi aneh, Ting Tian diam saja terus tidur. Tikhun juga merasa di dunia luar sana belum tentu lebih baik daripada di dalam penyara itu. Besok paginya, ketika si Pir Bui melihat kedua rangka mayat itu, ia menjadi kaget dan geger. Waktu Ting Tian ditanya, ia cuma mendelik doang. Tanya Tikhun, pemuda ini pun pura-pura tuli. Karena tidak memperoleh sesuatu keterangan apa-apa, terpaksa si Pir Bui menyeret pergi kedua mayat itu. Selang dua hari pula, malamnya Tikhun terjaga bangun pula oleh suara-suara gemerisik yang aneh. Di bawah sinar bulan yang remang-remang ia melihat kedua tangan Ting Tian terangkat lurus sedang beradu tangan dengan seorang Tojin. Telapak tangan kedua orang saling menempel dan keduanya sama-sama berdiri tak bergerak. Sejak kapan Tojin itu masuk ke situ dan kira bagaimana mengadu tenaga dalam dengan Ting Tian, ternyata sama sekali Tikhun tidak tahu. Pernah Tikhun mendengar dari suhaunya bahwa dalam pertandingan silat, mengadu tenaga dalam adalah yang paling berbahaya, bukan saja tak mungkin menghindar atau berkelit, bahkan pasti akan terjadi ketentuan mati atau hidup. Tak kala itu sudah jauh malam, meski ada cahaja bulan dan bintang, tapi sudah remang-remang hingga ada yang kelihatan cuma samar-samar. Tikhun melihat Tojin itu melangkah setindak ke depan dengan lambat sekali, berbareng Ting Tian juga mundur selangkah. Selang agak lama, kembali Tojin itu maju lagi setindak, begitu pula Ting Tian mundur lagi satu langkah. Melihat Tojin itu terus mendesak maju dan Ting Tian terus mundur, terang Tojin itu sudah lebih unggul, diam-diam Tikhun merasa khawatir. Tanpa pikir lagi ia berlari maju, ia angkat belenggu tangannya terus mengepluk ke atas kepala Tojin itu. Tapi belum lagi belenggu besi itu mengenai sasarannya, entah dari mana datangnya, sekonyong-konyong menyambar tiba serangkum tenaga tak kelihatan dan menumbuk keras di badan Tikhun. Karena tak menyangka, Tikhun menjadi terhuyung-huyung dan terlempar pergi, beluk, ia tertumbuk di dinding dan jatuh terduduk. Dengan tangannya menahan ke lantai, maksud Tikhun hendak berbangkit. Tapi dalam kegelapan tiba-tiba tangannya menyentuh sebuah mangkok wadah wadang, rak, mangkok itu pecah gempil tertahan oleh tangannya dan basah kujur oleh wadang yang tercecer. Tanpa pikir lagi Tikhun terus sambar mangkok itu, ia siramkan sisa wadang di dalamnya ke belakang kepala si Tojin. Tenaga dalam Tojin itu sebenarnya jauh bukan tandingan Ting Tian. Sebabnya Ting Tian mengadu tangan dengan Tojin itu jalah karena ia ingin menyajal Shin Chiaokeng yang baru berhasil dijakinkan itu sampai betapa dajah tempurnya, makanya Tojin itu dipakainya sebagai barang percobaan. Sebenarnya tenaga Tojin itu sudah diperas oleh Shin Chiaokeng hingga keadaannya sudah sangat pajah bagai pelita yang kehabisan minyak, tinggal saat padamnya saja. Kini ditambah lagi disiram wadang oleh Tikhun dari belakang, dalam kagetnya ia merasa tekanan tenaga Ting Tian semakin membangyir. Maka terdengarlah suara peletak pelatok yang berulang-ulang, tulang iganya, tulang lengan, tulang kaki dan lain-lain seakan-akan patah semua berpotong-potong. Dengan cemas ia pandang Ting Tian dan berkata dengan suara terputus-putus dan tak lampias, jadi, jadi engkau sudah berhasil mejakinkan Shin Chiaokeng yang hebat dan, dan itu ber, berarti engkau tiada, tiada tandingannya lagi di, di dunia ini, bicara sampai di sini, mendadak tubuhnya melingkar bagai cacing terus loboh terbinasa. Hati Tikhun berdebar-debar menyaksikan itu, serunya, Ting Toa kokiranya ilmu Shin Chiaokeng itu sedemikian, sedemikian lihainya. Apa benar-benar engkau tiada tandingannya lagi dunia itu namun dengan wajah sungguh-sungguh Ting Tian menjawab, kalau bergebrak satu lawan satu, memang cukup untuk menyagoi Kang Ong. Tapi kalau musuh main kerojok, mungkin seorang diri susah melawan orang banyak. Tojin jahat ini sudah tertekan oleh tenaga dalamku, tapi masih sanggup membuka suara, hal mana menandakan latihanku masih belum mencapai tingkatan yang sempurna betul-betul. Tikhian Tid, dalam tiga hari ini pasti akan datang pula musuh yang benar-benar tangguh. Untuk mana sudikah engkau membantu pakaku dengan penuh semangat Tikhun terus menjawab, tentu saja aku akan membantu. Cuma, cuma ilmu silatku sudah punah semua, andaikan belum punah juga kepandaianku yang dangkal ini tidak berguna untuk membantu engkau. Ting Tian tersenyum tanpa berkata, tiba-tiba ia melolos keluar sedilah golok dari bawah jerami yang merupakan kasurnya itu. Golok itu adalah tinggalan kedua laki-laki yang dibinasakan oleh Ting Tian tempoh hari itu. Lalu katanya, Tikhian Tid, harap engkau mencukur berwoku ini. Marilah kita bertipu musliat sedikit. Tanpa pikir lagi Tikhun terus sambuti golok itu dan mulai mencukur kumis dan berwok Ting Tian. Ternyata golok itu sangat tajam lebih pisau cukur, maka dengan cepat saja berwok Ting Tian yang kaku bagai lidi itu telah rontok semua. Anehnya Ting Tian menadah semua berwok yang tercukur itu di tangannya. Ting to aku, kata Tikhun dengan tertawa, apakah kau merasa berat mesti membuang jenggotmu yang sudah berkawan setia dengan engkau selama beberapa tahun ini? Bukan begitu, sahut Ting Tian. Tapi maksudku, Tikhian Tid, aku ingin engkau menyaruh sebagai diriku, menyaruh sebagai engkau tanya Tikhun heran. Ja, sahut Tian. Dalam waktu tiga hari ini pasti akan datang musuh-musuh yang lebih tangguh, mereka berlima takkan mampu melawan aku kalau satu lawan satu, tapi kalau mengerubut sekaligus, tentu kekuatan mereka menjadi sangat lihai. Makanya aku ingin engkau menyaruh sebagai diriku untuk memancing mereka agar salah sangka, dan di saat mereka meleng, aku lantas menyerang di luar dugaan mereka, tentu mereka akan kebuakan dan tak mampu melawan. Dan, dasar Tikhun memang jujur dan bajik, ia merasa rencana Ting Tian itu kurang pantas, maka dengan ragu-ragu ia berkata, rasanya ren, rencanamu ini agak, agak kurang jujur, jujur. Hahaha Ting Tian tergelak-gelak. Betapa keji dan palsunya orang Kang O, semuanya berlaku licik dan menipu engkau, tapi engkau masih jujur pada orang, bukankah berarti engkau mencari mati sendiri meskipun begitu, namun, namun, namun apa selah Ting Tian sebelum Tikhun melanyutkan? Ingin ku tanya padamu, engkau adalah seorang baik-baik tanpa berdosa sesuatu, tapi sebab apa engkau dipenyerahkan selama 3 tahun di sini dan selama ini tidak dapat mencuci bersih pitenahan orang itu saja, dalam hal ini memang, memang aku merasa tidak mengerti sampai sekarang, sahut Tikhun. Dan siapakah yang menyebloskan engkau ke penyara ini? Sudah tentu perbuatan seseorang pula agar selamanya engkau tidak bisa keluar dari sini, ujar Ting Tian dengan tersenyum. Memang sampai saat ini aku tetap tidak mengerti duduk perkaranya, kata Tikhun. Gundik Ban Cinsan si mirah itu selamanya tidak kenal padaku, tidak bermusuhan dan tiada sakit hati, mengapa dia telah mempitenah diriku hingga namaku rusak dan hidupku merana oleh penderitaan-penderitaan di dalam penyara sini. Mengikir bagaimana engkau telah dipitenah mereka, coba ceritakan padaku, Pinta Ting Tian. Sembari mencukur berwutnya, maka berceritalah Tikhun sejak dia ikut Seng Suhu datang di Heng Chiu untuk memberi selamat tulang tahun kepada Ban Cinsan, di mana dia telah mengacirkan bega besar, Lutong. Kemudian dia telah ditantang dan dikerojok oleh murid-muridnya Ban Cinsan, lalu apa yang didengarnya tentang pertengkaran Seng Guru dengan supek hingga sesudah melukai supek, Seng Suhu lantas melarikan diri. Kemudian dilihatnya ada penjahat hendak memperkosa Gundiknya Ban Cinsan dan dia telah turun tangan menolong, tapi malah dipitenah dan dijebloskan ke dalam penyara. Begitulah Tikhun menceritakan semua pengalamannya itu, hanya tentang pengemis tua telah mengajar ilmu pedang padanya itu sengaja tak diuraikan. Pertama karena dia telah bersumpah pada pengemis tua itu bahwa rahasia pertemuan mereka pasti takkan dibocorkan, kedua ia merasa urusan yang tidak penting itu juga tidak perlu diceritakan. Kruk, kruk, sambil menceritakan pengalamannya, Tikhun mencukur berwok Ting Tian yang kaku bagai lidi itu dengan golok rampasan yang tajam itu. Dan sesudah Tikhun bercerita, berwok di mukanya Ting Tian juga hampir tercukur bersih. Ting to aku, kata Tikhun sambil menghela nafas, malah petaka yang menimpa diriku ini bukankan membuat aku sangat penasaran. Tentu disebabkan mereka dendam suhuku telah membunuh Bansupek, akan tetapi Bansupek toh tidak jadi mati, kinipun sudah sembuh dari lukanya, sebaliknya aku sudah dipenyerahkan selama beberapa tahun masih belum juga dibebaskan. Apakah mereka sudah melupakan diriku? Rasanya toh tidak. Buktinya tempoh hari Sim Sute itu juga datang menyambangi aku Ting Tian diam saja, dengan lagak lucu ia miringkan kepalanya untuk memandang Tikhun dari sebelah sini ke sebelah sana, lalu ia tertawa dingin. Ting to aku, apa yang ku katakan ini apakah ada yang salah? Tanya Tikhun dengan bingung sambil garuk-garuk kepala sendiri. Benar, benar, semuanya benar, masakah ada yang salah jengek Ting Tian? Justru kalau jalannya tidak begini, itulah baru salah. Ap, apa maksudmu? Ting to aku tanya Tikhun semakin bingung. Begini, seumpama ada seorang anak Tolol telah membawa gadisnya yang cantik ke rumahku, aku menjadi sepada gadisnya, akan tetapi si gadis memang mencintai si Tolol itu. Agar aku bisa mengangkangi si cantik, sudah tentu aku harus melenyapkan si Tolol itu lebih dulu. Coba katakan, kalau kau, akal apa yang engkau gunakan, akal apa sahut Tikhun agak linglung diam-diam ia pun merasa seram sendiri. Banyak jalannya, kata Ting Tian. Kalau menggunakan racun atau memakai senjata untuk membunuh si Tolol itu, boleh jadi si cantik itu seorang wanita yang setia dan mungkin akan membunuh diri atau menuntut balas bagi si Tolol, tentu urusan akan menjadi runyam malah, maka jalan-jalan itu tak bisa ditempuh. Maka aku rasa jalan paling baik jala seret si Tolol itu dan dijebloskan ke dalam penyara. Untuk membuat si cantik benci pada si Tolol, jalan pertama harus membuat seakan-akan si Tolol itu telah mencintai wanita lain, kedua, harus menunjukkan si Tolol itu sebenarnya seorang yang jahat, suka mencuri dan merampok, agar perbuatan-perbuatan demikian akan memuakan si cantik. Tikhun menjadi gemetar oleh rayaan Ting Tian itu, tanyanya dengan suara tak lancar, apa yang kau, kau katakan ini apakah, apakah memang sengaja telah diatur oleh si, si banka itu aku tidak menyaksikan sendiri, dari mana aku tahu sahut Ting Tian tertawa. Tapi sumo aimu itu sangat aju, bukan pikiran Tikhun menjadi butek, ia hanya memanggut. Lalu Ting Tian berkata pula, EHM, untuk mengambil hati si Nona, dengan sendirinya aku harus kerja keras, aku akan keluarkan uang untuk menyogok pembesar di sini, kataku untuk menolong engkau agar lekas dibebaskan. Usahaku itu sengaja ku perlihatkan sendiri kepada si cantik agar dia merasa berterima kasih padaku. Dan uang sogokku itu memang benar-benar telah ku serahkan kepada pembesar di sini dan petugas-petugas lain, dan sesudah membuang uang sebanyak itu, tentu akan berhasil sedikit, bukan tanya Tikhun. Sudah tentu, setanpun dojan duit, mengapa tak berperhasil sahut Ting Tian? Habis, meng, mengapa aku masih tetap dikerangkeng di sini dan belum dibebaskan tanya Tikhun? Hahaha tiba-tiba Ting Tian berbahak-bahak. Kau berbuat salah apa? Tuduhan yang mereka jatuhkan padamu paling-paling juga cuma hendak memperkosa wanita dan mencuri, toh bukan perbuatan masyad, juga bukan membunuh orang. Dosamu apa hingga mesti dikurung sampai bertahun-tahun tanpa diputus perkaranya? Pula juga tidak perlu tulang pundamu ditembusi rantai segala? Dan ketahuilah, kesemuanya ini adalah hasil dari uang sogok itu. Ja, atal ini memang sangat bagus dan licin, Sin Ona tinggal di rumahku, cintanya pada si Tolol itu dengan sendirinya belum terlupakan, tetapi sesudah ditunggu setahun demi setahun, masakah akhirnya si cantik takkan menikah terang, mendadak Tikhun membacok goloknya ke lantai. Serunya, Ting To'ako, jadi aku dikerangkeng selama ini, semuanya adalah perbuatan si banta itu. Ting Tian tidak menjawab, tapi ia menengadah untuk memikir hingga agak lama, tiba-tiba ia berkata pula, Ah, salah, salah, di dalam musliya it masih terdapat suatu kekurangan, salah, salah besar masih kurang apalagi kata Tikhun dengan gusar. Sumo Aiku akhirnya juga sudah menjadi istrinya, dan aku, kalau tidak ditolong olehmu, sudah lama aku pun menggantung diri, bukankah semuanya itu telah memenuhi cita-citanya namun Ting Tian terus mondar-mandir di dalam kamar penyara itu sambil teleng-geleng kepala, katanya, di dalamnya masih terdapat satu kepincangan besar. Mereka begitu licik dan pintar mengatur, masakah tidak tahu sebenarnya kepincangan apa maksudmu tanya Tikhun. Suhumu sahut ting Tian tiba-tiba. Suhumu telah melarikan diri sehabis melukai supahmu. Goin Jiuban Chin San dari Hang Chiu cukup tenar di dalam bulan, Tentang dia cuma terluka dan tidak binasa, kabar ini dalam waktu singkat saja tentu tersiar, seumpama Suhumu malu untuk menyumpai Suhengnya lagi, paling tidak dia toh dapat mengiring orang untuk memapak Sumo Aimu pulang ke rumah. Dan bila Sumo Aimu sudah pulang, bukankah Hantro Tipu Musliat Kejibankah itu akan bangkrut seluruhnya benar, benar berulang-ulang Tikhun menggablok pahanya sendiri. Oleh karena tangannya dibelenggu, maka terbitlah suara gemerincing dari rantai belenggunya itu. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa seorang yang tampaknya kasar seperti Ting Tian itu ternyata Kher berpikirnya bisa begitu jauh dan teliti. Tikhun menjadi kagum tak terhingga. Dan sebab apa Suhumu tidak memapak pulang puterinya itu, di dalam situlah pasti ada sesuatu yang mencurigakan, tutur Ting Tian pula dengan suara pelahan. Ku jakin sebelumnya bangka dan komplotannya pasti juga sudah dapat menduga akan hal ini, keganjilan ini untuk sementara ini pun aku merasa tidak mengerti. Begitulah Ting Tian terus memeras otak untuk memikirkan hal itu. Sebaliknya Tikhun sama sekali tidak ambil pusing. Baru sekarang ia paham di mana letak persoalannya mengapa dirinya dijebloskan penyerah oleh orang. Berulang-ulang ia ketok-ketok kepalanya sendiri sambil memaki dirinya sendiri terlalu tolol, urusan yang sederhana bagi orang lain itu ia sendiri justru tidak tahu sama sekali selama bertahun-tahun. Padahal harus dimaklumi juga, sejak kecil Tikhun hidup di pedesaan yang suasana masjarakatnya sederhana dan jujur, ia tidak kenal betapa licik dan kejamnya orang Kang Ngau. Sebaliknya Ting Tian biasa berterobosan di tengah rimba senjata, banyak pengalaman dan pahit getir yang telah dirasakannya, dengan sendiri ia lantas tahu duduknya perkara begitu mendengar ceritanya Tikhun. Hal itu bukan soal pintar atau bodoh seseorang, tapi karena perbedaan pengalaman hidup kedua orang itu selisih terlalu jauh. Begitulah sesudah Tikhun mengomel dan memaki dirinya sendiri, ketika dilihatnya Ting Tian masih terus memeras petak, ia lantas berkata, Sudahlah, Tinto Ako, tidak perlu kau memikirnya lagi. Suhuku adalah seorang desa yang jujur, tentu saking takutnya sehabis melukai Bansupek, ia telah lari jauh-jauh entah kemana, maka ia tidak mendengar berita masih hidupnya Bansupek itu, apakah tamu? Suhumu hanya seorang desa yang jujur Ting Tian menegas dengan mata membelalak heran. Sehabis membunuh orang dia bisa ketakutan dan melarikan dirija, memang Suhuku benar-benar seorang yang sangat jujur, sahut Tikhun. Bansupek mempitnah dia mencuri sesuatu kiamboh, kitab ilmu pedang, apa dari tai Suhu, kakek guru, dalam gusarnya ia menjadi kalap hingga melukai Supek, padahal hatinya benar-benar sangat baik, Ting Tian hanya mendengu sekali saja dan tidak berkata pula, ia duduk ke pojok kamar sana sambil pelahan-lahan bernyanyi kecil. Sebab apa engkau mendengus tanya Tikhun heran? Tidak apa-apa, sahut Ting Tian. Tentu ada sebabnya, Ting Toako, haraplah engkau suka bicara terus terang saja, pinta Tikhun. Baiklah, kata Ting Hun acirnya, coba terangkan dulu, siapakah julukan gurumu itu EHM, dia berjuluk Tia Tso Hengkeng, sahut Tikhun. Apa maksudnya julukan itu tanya Tikhun? Tikhun menjadi gelagapan, maklum kurang makan sekolahan. Tapi jawabnya juga kemudian, aku tidak paham arti daripada kata-kata safra tinggi itu. Tapi dugaanku mungkin maksudnya menggambarkan ilmu silat beliau sangat hebat, mahir dalam hal bertahan, musuh sekali-sekali tak mampu membobol pertahanannya, hahaha Ting Tian terbahak. Tikhian tit, engkau sendirilah sebenarnya yang terlalu jujur dan pulos. Tiat Tso Hengkeng, rantai besi melintang di sungai, supaya orang tak bisa turun juga tak dapat naik. Bagi tokoh kalangan bulim angkatan lebih tua siapa orangnya yang tidak tahu arti daripada julukan itu? Gurumu itu justru pintar dan cerdik, lihainya tidak kepalang, pabila ada orang menyakiti hatinya, pasti tidak akan memeras otak mencari akal untuk membalasnya, supaya orang serba sulit, turun tak bisa, naik tak dapat, jadi terkatung-katung seperti sebuah kapal yang mengoleng-oleng di tengah sungai oleh pusaran air. Jika kau tidak percaja ucapanku ini, kelak kalau kau sudah keluar penyara, boleh kau coba mencari tahu betul tidak ramalanku ini, namun Tik Hun masih tidak percaja, pikirnya, sedangkan Tiam Hoat yang diajarkan suhu padaku juga banyak yang salah. Sebenarnya jurus, seekor burung terbang dari lautan tidak sudi menghinggap di rawa-rawa, tapi dia telah salah mengartikan, ada banyak orang berteriak-teriak, ketemu rintangan tidak berani lewat, dan lain-lain jurus lagi. Ja, matelumlah, memangnya dia juga tidak banyak bersekolah, mana dapat? Dikatakan dia sangat pintar dan cerdik, maka katanya segera, tapi suhu benar-benar seorang jujur, seorang petani yang dangkal sekolahnya, mana bisa sahut ting-tian dengan gegetun. Ia justru sangat tinggi sekolahnya dan banyak kepandainya, ia sabar dan pendiam, tentu ada maksud-maksud tertentu. Tapi mengapa sampai muridnya sendiri juga dipohongi, inilah susah dimengerti orang luar. Sudahlah, jangan kita membicarakan urusan ini saja, marilah, biar ku tempelkan berwoku ini ke yanggutmu. Habis berkata, ting-tian angkat gelok membacok ke mayat si Tojin. Karena belum lama matinya Tojin jahat itu, maka darahnya masih segar dan terus mengucur keluar dari luka bacokan itu. Ting-tian menceluk secomot demi secomot bulu berwoknya sendiri yang tercukur tadi untuk ditempelkan di yanggutnya Tikhun dan kedua belah pipinya. Sebenarnya Tikhun menjadi muak dan ngeri ketika mencium bau wangirnya darah, tapi demi mengingat betapa akal kejinya bangka, betapa maksud tertentu sang guru yang tak diketahui orang itu serta masih banyak lagi hal-hal yang tak diketahuinya, ia merasa tempat yang paling aman di dunia ini sebenarnya adalah di dalam penyaramalah. Dengan ting-tian bahwa di dalam tiga hari pasti akan kedatangan musuh tangguh, ternyata baru saing hari kedua, di dalam penyara itu sudah berturut-turut dijebloskan pula pesakitan-pesakitan baru yang beraneka macam orangnya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, tua, muda, semuanya ada. Tapi sekali melihat bentuk mereka segera orang akan tahu bahwa pesakitan-pesakitan baru itu pastilah tokoh-tokoh kangung, kalau bukan golongan bandit, tentu adalah pimpinan sesuatu gerombolan. Melihat jumlah orang yang dimasukkan ke kamar penyaratu semakin banyak, diam-diam Tikhun mulai khawatir. Ia tahu orang-orang ini pasti musuh-musuh yang hendak mencari ting-tian. Bahkan bukan cuma lima musuh tangguh seperti kata ting-tian itu, tapi sekaligus telah datang tujuh belas orang hingga kamar penyara itu berjubel-jubel, sampai merebah pun susah, terpaksa semua orang cuma berduduk saja sambil berpeluk dengkul. Sebaliknya ting-tian tetap berbaring di pojok kamar itu sambil menghadap dinding, ia tidak ambil pusing terhadap dinding, ia tidak ambil pusing terhadap orang-orang itu. Pesakitan-pesakitan itu tiada hentinya bergembar-gembor, bercanda dan berolok-olok, hanya sebentar saja sudah ada yang bertengkar segala. Dari suara-suara mereka itu Tikhun dapat mengetahui bahwa ketujuh belas orang itu ternyata terdiri dari tiga golongan dan sama-sama lagi mengincar sesuatu benda mestika apa. Ketika tanpa sengaja sinar metel, Tikhun kebentrok dengan sorot metel orang-orang yang bengis itu, ia menjadi kaget dan cepat berpaling ke arah lain. Pikirnya, aku telah menyaru sebagai ting-to'ako, tapi ilmu silatku sudah punah semua, kalau sebentar mesti bergerak, bagaimana aku harus bertindak? Betapapun tingginya ilmu silat-ting-to'ako rasanya juga tidak sanggup sekaligus membinasakan orang-orang sebanyak ini, lambat laun hari pun sudah gelap tiba-tiba seorang laki-laki yang bertubuh tegap berteriak, marilah kita bicara terang-terangan sebelumnya, sasaran pokok ini nanti harus menjadi milik tong-ting-tong kami, pabila ada yang tidak terima, hajolah lekas kita tentukan dengan kepandaian masing-masing, agar nanti tidak perlu banyak ruwa lagi, rupanya orang tong-ting-tong yang ikut datang di situ ada sembilan orang, sembilan daripada tujuh belas orang, itu berarti lebih dari separoh, dengan sendirinya kekuatannya jauh lebih kuat. Sedera seorang setengah umur dan rambut sudah ubanan menanggapi dengan suaranya yang banci, diputuskan dengan kepandaian masing-masing, itu bagus. Hajolah apa kita mesti main kerubut di dalam sini atau bertarung di pelataran luar situ di pelataran juga boleh, siapa yang jeli padamu sahut laki-laki tegap itu. Habis berkata, segera ia pegang dua ruji lantan besi terus dipentang sekuatnya, kontan saja jadilah sebuah lubang yang cukup dibuat keluar masuk orang dengan bebas. Tenaga orang itu kuat mementang besi hingga bengkok, betapa hebat guakangnya dapatlah dibayangkan. Dan selagi laki-laki itu hendak menerobos keluar melalui lubang ruji besi yang telah melengkung itu, sekonyong-konyong sesosok bajangan berkelebat, seorang telah mengadang di tempat lubang itu. Itulah diattingtian adanya. Tanpa berkata lagi tingtian terus jam berat, Gak ada orang itu. Aneh juga, perawakan laki-laki itu sebenarnya lebih tinggi satu kepala daripada tingtian, tapi sekali kena dipegang olehnya, seketika lemas lunglai. Tak bisa berkutik. Terus saja tingtian jejalkan tubuh laki-laki itu keluar kamar penyara dan dilemparkan ke pelataran laki-laki itu cuma meringkuk saja di tanah tanpa bergerak sedikit. Terang sudah binasa. Melihat kejadian yang luar biasa itu, semua orang yang berada di dalam penyara itu menjadi kesima ketakutan. Menyusul tingtian mencengkeram lagi seorang terus dilemparkan pula keluar. Begitulah ia terus menyambar dan melempar hingga seluruhnya telah tujuh orang terlempar keluar. Setiap orang yang kena dipegang olehnya itu semuanya mati seketika tanpa bersuara sedikitpun. Sisa sepuluh orang yang lain menjadi lebih ketakutan lagi, tiga di antaranya mengkeret ke pojok ginding, sebaliknya tujuh orang lainnya menjadi nekat. Berbareng mereka mengerubut maju dan menyerang serabutan kepada tingtian. Namun sama sekali tingtian tidak berkelit juga tidak menangkis, ia tetap pelur tangannya menyambar dan sekali tangannya bekerja. Tidak pasti ada seorang yang kena dipegangnya dan setiap orang yang terpegang itu pasti mati seketika. Tentang di mana letaknya kematian mereka tiada seorang pun yang jelas. Habis ketujuh orang itu pun terbinasa semua, tiba-tiba ketiga orang yang meringkuk ketakutan di pojok itu lantas berlutut minta ampun. Namun tingtian anggap seperti saja, kembali ia mencengkeram dan melemparkan mereka keluar. Saking kesimah menyaksikan tingtian mengamuk itu, tikhun sampai terkesiap melongo seperti orang mimpi. Habis itu, tingtian tepuk-tepuk kedua tangannya dan tertawa dingin, huh, cuma begini saja kepandaian mereka juga berani datang ke sini hendak mengincar soh simpiam hoat. Tikhun melengak mendengar soh simpiam hoat disinggung. Tanyanya segera, apakah tamu, tingto aku, soh simpiam hoat tingtian seperti menyesal telah ketelan nyur omong, tapi ia pun tidak ingin membohongi tikhun, maka ia cuma tertawa dingin beberapa kali tanpa menjawab. Sungguh selama hidup tikhun belum pernah menyaksikan orang setangkas tingtian, hanya sekejap saja 17 orang yang tegap kuat itu sudah menggeletak semua menjadi mayat. Dengan gegetun ia berkata kepada tingtian, tingto aku, kepandaian apakah yang engkau gunakan hingga begitu lihai? Apakah orang ini semuanya pantas diganyar kematian? Pantas diganyar kematian rasanya juga tidak semuanya, sahut tingtian. Yang terang orang-orang ini tidak bermaksud baik kepada aku. Pabila aku belum berhasil mejakinkan sin ciaw keng hingga kena ditawan oleh mereka malah, pastilah susah dibayangkan siksaan apa yang akan ku derita, tikhun tau apa yang dikatakan tingtian itu bukanlah omong kosong, katanya pula, sekenanya engkau memegang mereka, seketika mereka terbinasa di tanganmu, sungguh ilmu kepandaian ini mendengar saja aku belum pernah. Pabila aku ceritakan kepada sumuai, tentu dia pun takkan percaja, teringat kepada seng sumuai, hatinya menjadi pilu dan dadanya seakan-akan kena dipukul orang sekali. Namun tingtian tidak mentertawainya, bahkan ia menghela nafas panjang dan menggumam sendiri, padahal, sekalipun sudah berhasil mejakinkan imu silat maha tinggi juga belum tentu segala cita-cita orang dapat tercapai, belum habis ucapannya, tiba-tiba tikhun bersuara heran dan menuding ke arah serangka mayat di pelataran sana. Ada apa tanya tingtian? Orang itu belum mati sama sekali, kakinya barusan tampak bergerak, kata tikhun. Sungguh kejut tingtian bukan kepalang, serunya, apa benar bahkan suaranya sampai gemetar. Jah, barusan aku melihat kakinya bergerak dua kali, sahut tikhun sambil memikir juga, seorang yang terluka parah dan tidak lantas mati, mengapa mesti dikhawatirkan, masakan masih mampu berbangkit untuk bertempur? Sudah tentu ia tidak tahu bahwa Sin Tio Keng yang sudah berhasil dijakinkan tingtian itu, siapa saja asal kena dicengkeram olehnya, seketika orang itu akan binasa. Kini kalau ada musuh yang dicengkeram dan ternyata tidak mati, hal itu menandakan ilmu saktinya itu masih ada kekurangannya. Begitulah karena itu, tingtian menjadi heran dan cemas, segera ia menerobos keluar dari lubang lankan itu untuk memeriksa orang yang masih bisa bergerak itu. Di luar dugaan, tiba-tiba terdengarlah suara mencicip dua kali, dua senjata gelap yang sangat kecil telah menyambar ke arah mukanya. Namun tingtian sudah berjaga-jaga sebelumnya, cepat sekali ia menungat ke belakang hingga dua batang panah kecil menyambar lewat di mukanya, bahkan hidungnya mengendus bau amis yang busuk, terang di atas panah-panah kecil itu terdapat racun jahat. Dan begitu memidikan panahnya, orang itu terus melesat ke atas emper rumah. Melihat ginkang orang itu sangat hebat, sebaliknya dirinya sendiri terbelengu, gerak-gerak kurang leluasa, untuk mengejar belum tentu mampu mencandaknya, terpaksa tingtian menyambar serangka mayat sekenanya terus ditimpukan ke arah pelarian itu. Timpukan tingtian itu sangat keras dan cepat, beluk, tepat sekali kepala mayat itu menumbuk di pinggang si pelarian selagi orang itu baru saja sebelah kakinya menginjak emper rumah. Kontan saja ia terjungkal kembali ke bawah, segera tingtian memburu ke sana dan mencengkeram tengkutnya untuk diseret kembali ke dalam kamar penyara, ketika diperiksa nafasnya, sekali ini orang itu benar-benar sudah putus nyawanya. Tingtian buang mayat itu, ia berduduk di lantai dan bertopang dagu untuk memikirkan, sebab apakah cengkeramanku tadi tidak membinasakan orang itu? Apakah ilmu yang kulatih itu masih ada sesuatu yang kurang sempurna tapi sampai lama sekali tetap ia tidak memperoleh sesuatu gagasan yang tepat. Saking mendongkol, kembali tangannya mencengkeram pula ke dada mayat di sampingnya itu. Mendadak ia merasakan ada sesuatu tenaga yang lunak tapi oleh telah mementalkan kembali jarinya. Tingtian terkejut tercampur girang, serunya, Jah, jah, tahulah aku sekarang cepat ia terus mempelototi pakaian mayat itu, maka terlihatlah di badan mayat itu memakai sebuah baju kutang yang berwarna hitam gilap. Maka Tingtian berkata pula, pantas saja, sampai aku dibikin terkejut sekali Tikhun heran, tanyanya, ada apakah, tingto aku Tingtian tidak menjawab, ia melucuti pakaian mayat itu dan mencopot baju kutang di dalamnya itu, habis itu ia lemparkan mayat itu keluar kamar penyara, lalu katanya kepada Tikhun dengan tertawa, Tikhian Tid, ini, pakailah baju ini, Tikhun dapat menduga baju kutang warna hitam itu pasti barang mestika, maka sahutnya, baju ini adalah milik to aku, aku tidak berani mengambilnya, jadi kalau bukan milikmu, lantas kau tidak sedih, tanya Tingtian dengan nada agak keras. Tikhun terkesiap, kuatir orang menjadi marah, segera sahutnya, tapi kalau to aku mengharuskan aku memakainya, biarlah aku memakainya, ku tanya padamu, jika bukan milikmu, engkau mau tidak tanya Tingtian dengan sungguh-sungguh. Kecuali kalau si pemilik berkeras memberikannya kepadaku, terpaksa aku menerimanya, bila tidak, bila tidak, karena bukan milikku, dengan sendirinya aku tidak mau, sahut Tikhun. sebab kalau sembarangan mengambil milik orang, bukankah perbuatan itu mirip perampok dan pencuri berkata lebih lanjut, sikapnya menjadi penuh semangat. Sambungnya, Tingto aku, engkau tahu bahwa sebabnya aku dijebloskan ke dalam penyara ini adalah karena dipitenah orang. Selama hidupku suci bersih, selamanya aku tidak pernah berbuat sesuatu kejahatan, Tingtian mengangguk-angguk, katanya, ja, bagus, bagus. Tidak percumalah aku mempunyai seorang kawan seperti engkau. Nah, pakailah baju ini di bagian dalam, Tikhun tidak enak untuk menolaknya, terpaksa ia membuka baju luarnya dan memakai baju kutang hitam itu di bagian dalam, lalu dirangkap pula dengan baju luarnya sendiri yang berbawa pek lantaran sudah tiga tahun tidak pernah dicuci. Karena tangannya terbelanggu, dengan sendirinya sulitlah untuk berpakaian. Tapi berkat bantuan Tingtian yang merobek dulu lengan bajunya yang lama itu, baju kutang hitam itu menjadi tidak susahlah untuk dipakainya. Selesai membantu memakaikan baju kutang itu, kemudian Tingtian berkata, Tikhian Tid, baju ini adalah baju mestika yang kebal senjata, yaitu dibuat dari sutra ulat hitam yang cuma terdapat di Tai Swatsan. Terang keparat itu adalah tokoh penting dari Swatsan Pei, makanya dia memakai baju kutang Oh Jankah Pusaka ini. Hahaha, dia mengincar mestika ke sini, tak taunya malah mengantarkan mestikanya, mendengar baju hitam itu adalah baju mestika, cepat Tikhun berkata, Toh aku, musuhmu sangat banyak, seharusnya baju ini engkau pakai sendiri untuk melindungi badanmu. Pula setiap tanggal 15, namun Tingtian lantas goyang-goyang tangannya, katanya, aku mempunyai ilmu pelindung badan Shin Chiao Kang, tidak membutuhkan Oh Jankah ini. Tentang siksaan setiap tanggal 15, ha, memang aku sukarlah menerimanya, kalau mesti memakai baju pusaka ini malah akan menunjukkan ketidak tulusnya hatiku. Cuma sedikit penderitaan kulit daging saja kenapa mesti dipikirkan, toh tidak sampai merusak otot tulang, Tikhun terheran-heran oleh jawaban itu. Selagi ia ingin tanya, tiba-tiba Tingtian berkata pula, Meski aku minta engkau menyaru sebagai aku yang penuh berwok, tapi aku masih khawatir tidak sempurna melindungi engkau dari samping. Namun sekarang sudahlah baik, engkau sudah pakai baju pusaka, aku tidak khawatir lagi. Marilah mulai sekarang juga aku akan mengajarkan kunci dasar luetang padamu, harap engkau belajar baik-baik, dahulu bila Tingtian hendak mengajarkan ilmu kepandainya kepada Tikhun, dalam keadaan putus asa, pemuda itu berkeras tidak mau belajar silat apa-apa lagi. Tapi kini sesudah tahu seluk-beluk dirinya sendiri telah dipitanah orang, seketika tekatnya ingin membalas dendam itu berkobar-kobar di dalam dadanya, sungguh kalau bisa detik itu juga ia ingin terus keluar penyara untuk membuat perhitungan dengan si bangka. Dengan mecu kepala sendiri Tikhun telah menyaksikan Tingtian membina sakan jago-jago silat sebanyak itu dengan begitu mudah, ia pikir asal dirinya mampu belajar tiga atau empat bagian dari kepandain Tingtoako itu sudahlah cukup untuk melolos dari penyara dan membalas sakit hati. Saking kusut pikirannya waktu itu, Tikhun menjadi seakan-akan tersumbat mulutnya, ia berdiri termangu dengan muka merah membara dan darah bergolak. Tingtian menyangka pemuda itu tetap tidak ingin belajar lekang yang akan diajarkan olehnya itu, selagi dia hendak memberi nasihat lebih jauh, tiba-tiba Tikhun terus berlutut ke hadapannya sambil menangis tergerung-gerung, katanya, Tingtoako, baiklah engkau mengajarkan kepandainmu padaku, aku akan menuntut balas, aku pasti akan membalas sakit hatiku, maka terbahak-bahaklah Tingtian hingga suaranya menggetarkan atap rumah, katanya, hendak membalas dalam, apa susahnya dan sesudah perasaan Tikhun tenang kembali, barulah Tingtian mulai mengajarkan pengantar ilmu lekang yang hebat itu. Tikhun sangat giat belajar, sekali diberi petunjuk, segera ia melatihnya tanpa mengenal capek. Melihat ketekunan pemuda itu, Tingtian menjadi geli, katanya dengan tertawa, untuk mejakinkan Sin Tiao Keng yang tiada tandingannya itu, masakankah sangka begitu gampang? Aku sendiri kebetulan ada jodoh serta dasar lekangku memang sudah kuat, makanya dapat mejakinkannya dalam 12 tahun. Orang belajar memang perlu giat, Tikhian Tid, tapi terlalu cepat menjadi jelek malah, maka harus maju setindak demi setindak dengan teratur. Hendaklah camkan ucapanku ini, walaupun sebegitu jauh Tikhun masih memanggil to'ako kepada Tingtian, tapi dalam hatinya kini sebenarnya sudah menganggapnya sebagai suhau, apa yang dikatakannya pasti diturutnya. Tapi rasa dendam dalam hatinya bergolak bagai ombak mendampar, mana dapat suruh dia tenang begitu saja? Besok paginya kembali geger pula ketika petugas-petugas dobi melihat ke 17 rangka mayat di pelataran penyara itu, segera hal itu dilaporkan kepada atasannya dan baru sore harinya mayat-mayat itu digotong pergi. Tingtian dan Tikhun mengaku bahwa orang-orang itu saling bunuh-membunuh sendiri, sipir bui percaja penuh pengakuan itu karena mereka berdua tetap terbelanggu kaki dan tangannya, tidak mungkin orang terbelanggu dapat membunuh 17 orang sekaligus. Petangnya, kembali Tikhun melatih diri menurut ajaran Tingtian. Pengantar dasar Sin Tiao Kang itu ternyata sangat mudah, tapi makin lama menjadi makin sulit. Meski Tikhun bukan anak pintar, tapi juga tidak terlalu bodoh. Setelah melatih 1-2 jam, lambat laun perutnya sudah merasa ada reaksi. Sedang tegang perasaannya, mendadak dada dan tunggungnya berbareng seakan-akan kena dihantam sekali dengan sangat keras. Begitu keras kedua hantaman dari muka dan belakang itu hingga mirip genceptan dua batang godam besi, seketika Tikhun merasa matanya berkunang-kunang dan napas sesak, hampir-hampir ia jatuh kelenger. Setelah rasa sakitnya agak keredah, waktu ia mementang matanya, ia lihat di kanan kirinya sudah berdiri seorang hwasyo. Waktu menoleh, ternyata di belakangnya dan di samping juga terdapat pula 3 hwasyo lain, jadi seluruhnya 5 hwasyo telah mengekungnya di tengah-tengah diam-diam Tikhun membatin, Ja, inilah 5 musuh tangguh yang dimaksudkan ting-to aku itu, aku harus bertahan sekuatnya, jangan sampai penyamaranku diketahui, segera ia pun terbahak-bahak dan berkata, ha 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 ha, kelima tai-su ini memangnya ada kepentingan apa mencari aku orang si ting-tengah Tikhun. Tikhun merasakan perutnya mulai timbul reaksi dari latihan wekang sin chiao keng yang sakti itu, sekonyong. Konyong terasa dada dan punggungnya dihantam dari muka dan belakang dengan sangat keras. Begitu hebat hantaman itu hingga matanya berkunang-kunang, dadanya sesak dan hampir-hampir semaput. Waktu sakitnya sudah meredah dan membuka mata, Tikhun melihat 5 hwasyo sudah mengelilingi dirinya. Hwasyo sebelah kiri itu lantas menjawab, di mana soh sim kiam boh itu, leka serahkan. Hi, kau, kau, belum selesai ucapannya, tiba-tiba hwasyo itu sempojongan dan hampir-hampir terjatuh. Menyusul hwasyo kedua juga memuntahkan darah segar. Keruan Tikhun sangat heran, ia coba memandang ke arah ting-tian di pojok sana, tertampak ting-tian sedang melontarkan pukulannya dari jauh, pukulannya itu tanpa suara tanpa wujud, tapi hwasyo ketiga lantas menyeret juga dan terpental menumbuk dinding. Kedua hwasyo yang lain cukup cerdik, cepat mereka pun menurutkan arah pandangan Tikhun dan dapat melihat ting-tian yang meringkuk di pojok kamar yang gelap itu, berbareng mereka menyeret kaget. Hi, Shin Chiao Kang. Bu Eng Shin Kun segera hwasyo yang bertubuh paling tinggi di antaranya lantas menyeret kedua kawannya yang terluka tadi dan berlari keluar melalui lubang lankan. Sedang hwasyo satunya lagi terus merangkul kawannya yang muntah darah, berbareng tangannya membalik menghantam ke arah ting-tian yang saat itu telah berbangkit dan sedang melontarkan pukulannya yang sakti dan tanpa wujud itu. Karena beradunya pukulan, hwasyo itu lantas tergetar mundur setindak, menyusul pukulan kedua orang saling bentur lagi dan dia mundur pula setindak, sampai pukulan ketiga, hwasyo itu pun sudah mundur sampai di luar lankan besi. Ting-tian tidak mengejarnya, maka hwasyo itu tampak mulai terhuyung-huyung, cuma beberapa langkah ia sanggup bergerak, habis itu tangannya lantas lemas hingga hwasyo yang dirangkulnya itu terjatuh ke tanah, lalu maksudnya seperti ingin melarikan diri sendiri, tapi setiap tindak, kakinya terasa semakin berat bagai diganduli benda beribu kati. Sesudah melangkah enam atau tujuh tindak dengan susah pajah, akhirnya ia tidak tahan lagi, ia terbanting ke tanah dan tidak pernah berbangkit pula. Sayang, sayang ujar ting-tian. Kalau engkau tidak memandang ke arahku, pasti ketiga hwasyo itu takkan dapat melarikan diri, melihat kedua hwasyo itu sangat mengerikan matinya, tik-hun menjadi tidak tega, pikirnya, biarlah ketiga hwasyo yang lain itu lari, sesungguhnya orang yang dibunuh ting-to aku juga sudah terlalu banyak, melihat tik-hun dalam saja, ting-tian menanya pula, kau anggap care, turun tanganku terlalu kejam bukan aku, aku, mendadak tik-hun merasa tenggorokannya seakan-akan tersumbat, ia jatuh mendopro ke lantai dan tidak sanggup berkata lagi. Cepat ting-tian mengurut dada tik-hun untuk menyalankan pernafasannya, setelah diurut agak lama, barulah rasa sesak di dada pemuda itu terasa longgar. Kau anggap aku terlalu kejam, tapi begitu datang mereka lantas menghantam engkau dari muka dan belakang, pabila badanmu tidak memakai baju kutang pusaka, mungkin jiwamu sekarang sudah melayang, demikian kata ting-tian kemudian. Ai, hal ini adalah salahku sendiri terlalu gegabah dan tidak menduga bahwa begitu datang mereka terus menyerang. Aku cuma menduga mereka pasti akan menanya dulu padaku. Ja, tahulah aku, sesungguhnya mereka juga sangat jeli padaku, maka maksud mereka aku hendak dihantam hingga luka parah, habis itu barulah aku akan dipaksa mengaku. Ia mengusap bersih berwok di mukanya tik-hun, lalu berkata pula dengan tertawa, sisa ketiga keledai gundul itu sudah pecahnya lininya, pasti mereka tidak berani datang merecoki kita lagi, kemudian dengan sungguh-sungguh ia berkata, tik hiantit, hwasyu yang paling tinggi itu bernama po siang dan yang gemuk itu bergelar siang yang pertama kali kena dipukul roboh itu paling lihai, namanya sengte. Kelima hwasyu itu berjuluk bitcong inggau hiong, lima jago dari sekte bitcong, ilmu silat mereka sangat tinggi, bila aku tidak menyergak mereka dari samping, belum tentu aku mampu melawan mereka. Kelak bila engkau ketemukan mereka di kangong, engkau harus hati-hati. Jah, tapi Ngo Hiong kini sudah tinggal Seng Hiong, untuk melajani mereka menjadi jauh lebih gampang, oleh karena tadi Ting Tian banyak mengeluarkan tenaga murninya untuk menyerang musuh-musuh tangguh itu, untuk mana ia perlu bersemadi hingga belasan hari barulah tenaganya pulih kembali. Seng waktu lewat secepat anak panah, tanpa berasa dua tahun sudah lalu pula. Selama itu keadaan aman tenteram, terkadang ada juga satu-dua orang kangong yang bikin rusuh ke kamar penyerah situ, tapi asal sekali dicengkeram atau dipegang Ting Tian, dalam sekejap saja jiwa mereka lantas melayang. Selama beberapa bulan paling acir ini, Seng Tio Kang yang dilatih Ting Hun itu seakan-akan macet, ia bertambah giat melatihnya, tapi ternyata tiada kemajuan apa-apa, rasanya masih tetap seperti beberapa bulan yang lalu. Biar otak Ting Hun kurang tajam, namun dia mempunyai kemauan yang keras, ia tahu ilmu sakti yang tiada tandingannya di jagad itu tidak mungkin berhasil dilatihnya secara mudah, maka ia melatihnya lebih tekun dan lebih sabar agar pada suatu waktu cita-citanya pasti akan tercapai. Pagi hari itu, sedang Ting Hun menyalankan napas sambil berbaring seperti apa yang dilakukannya setiap bangun pagi, tiba-tiba didengarnya Ting Tian bersuara heran sekali, nadanya kedengaran rada khawatir pula. Selang sejenak, terdengar ia menggumam sendiri, hari ini agaknya tidak sampai laju, boleh juga digenti besok pagi, Ting Hun heran, ia menoleh dan melihat Ting Tian sedang termangu-mangu memandang jauh kepada pot bunga yang berada di ambang jendela di atas loteng sana. Sejak Ting Hun mulai melatih Shin Chiao Kang, indera penglihatan dan pendengarannya telah banyak lebih tajam. Maka begitu memandang segera ia melihat di antara tiga tangkai bunga mawar kuning yang mekar di pot bunga itu, satu di antaranya telah rontok satu sajap daun bunganya. Sudah biasa ia melihat Ting Tian termangu-mangu memandangi bunga yang mekar di pot itu selama beberapa tahun itu, ia pikir mungkin karena terlalu kesal terkurung di dalam penyara, hanya bunga yang elok di pot bunga itu dapat sekadar menghibur hati Ting Tian dan Lera. Namun juga diperhatikan oleh Ting Hun bahwa bunga yang tumbuh di pot itu selalu mekar dengan segar dan senantiasa berganti, tidak sampai laju sudah diganti bunga lain jenis lagi. Di musim semi adalah bunga melati, musim rontok berganti bunga mawar dan begitu seterusnya, pendek atas yang malam pasti ada satu pot bunga yang segar tertaruh di ambang jendela itu. Ting Hun ingat ketiga tangkai mawar itu sudah mekar di pot bunga itu selama enam atau tujuh hari, biasanya selama itu pasti sudah diganti bunga yang lebih segar, tapi sekali ini ternyata tidak pernah diganti. Hari itu dari pagi sampai malam Ting Tian tampak sangat kesal dan jengkel. Sampai esok paginya, bunga mawar di pot itu masih tetap belum diganti, sedangkan daun bunganya sudah hampir habis rontok tertiup angin. Lapat-lapat Tik Hun merasakan firasat yang kurang baik, ketika melihat pikiran Ting Tian semakin tidak tenteram, ia lantas berkata, sekali ini orang itu telah lupa mengganti bunganya, mungkin Sorenan tidak akan menggantinya, mana bisa lupa seru Ting Tian. Pasti tidak, pasti tidak lupa. Jah, apa barangkali ia, ia sakit? Tapi seumpamanya sakit, toh dia dapat suruhan orang mengganti bunga itu. Begitulah Ting Tian terus berjalan mondar-mandir di kamar penyara itu dengan wajah yang muram dan perasaan tidak tenteram. Tik Hun tidak berani banyak menanya, terpaksa ia duduk bersila untuk memusatkan pikiran dan melatih diri. Petangnya tiba-tiba turun hujan rincik-rincik, tertiup angin, kembali daun bunga mawar itu rontok beberapa saja pula. Selama beberapa jam itu Ting Tian terus memandangi bunga itu tanpa berkesip. Setiap daun bunga itu rontok, rasanya seakan-akan menyajat hatinya. Tik Hun tidak tahan lagi, segera ia menanya, Ting To Ako, sebab apakah hengkau tidak tenteram peduli apa bentak Ting Tian dengan gusar? Tidak perlu usil sejak dia mengajarkan ilmu silat kepada Tik Hun, belum pernah dia bersikap sekasar itu. Tik Hun menjadi menyesal telah bertanya, maksudnya hendak berkata sesuatu pula untuk memberi penjelasan, tapi demi nampak wajah Ting Tian Pei lahan-lahan mengunyuk rasa pedih dan sangat berduka, ia urung buka suara pula. Malam itu sedetik pun Ting Tian tidak pernah mengasoh, Tik Hun mendengar dia mondar-mandir terus, rantai belangunya tiada hentinya mengeluarkan suara gemerincing, karena itu Tik Hun ikut tidak bisa tidur. Esok paginya, angin meniup sayup-sayup, hujan masih rincik-rincik, di bawah cuaca yang remang-remang itu tertampak ketiga tangkai bunga mawar di pot bunga sana sudah rontok semua, tinggal ranting bunganya yang gundul seakan-akan menggigil kedinginan di dampak angin dan air hujan. Sudah meninggal? Sudah meninggal? Benarkah engkau sudah meninggal? Tiba-tiba Ting Tian berteriak-teriak, ia pegang lankan besi dan digoyang-goyangkan terus. Saking tak tega, Tik Hun berkata pula, To aku, pabila kau khawatir kepada seseorang, marilah kita pergi menyenguknya, menyenguk apa teriak Ting Tian mendadak. Kalau dapat pergi, sudah lama aku telah pergi, buat apa mesti menderita dalam penyara berbau baci ini karena tidak tahu seluk-beluknya perkara, Tik Hun hanya membelalak bingung, terpaksa ia bungkam saja. Sehari penuh hingga malam Ting Tian terus mendekap kepalanya sambil duduk termenung-menung di lantai, tidak makan dan tidak minum. Hari sudah malam dan malam semakin larut kira-kira tengah malam, pelahan-lahan berbangkitlah Ting Tian, katanya dengan suara tenang, marilah sekarang kita coba pergi melihatnya, Tik Hian Tit, Tik Hun mengia sambil berbangkit. Ia liat Ting Tian telah pegang dua ruji lankan terus di pentang pelahan, maka melengkunglah ruji besi itu hingga cukup untuk dibuat keluar masuk. Angkatlah rantai belenggumu, supaya tidak mengeluarkan suara, demikian pesan Ting Tian. Tik Hun menurut dan gulung rantai belenggunya terus ikut keluar. Sampai di tepi pagar tembok, sekali enyot dengan enteng Ting Tian sudah meloncat ke atas pagar itu. Melompat ke atas sini serunya kepada Tik Hun dengan suara tertahan. Tik Hun menirukan kel orang dan melompat ke atas. Tak terduga sejak otot kakinya dipotong dan tulang pundaknya tertembus, seluruh tenaganya sudah tak bisa dikerahkan lagi. Maka loncatannya itu kurang lebih cuma satu meter tingginya. Untung Ting Tian cepat meraup tangannya terus ditarik ke atas pagar tembok, lalu mereka melompat ke sebelah luar sana bersama. Sesudah melintas pagar tembok itu, di luar penyara terdapat pula selarik pagar tembok yang lebih tinggi, Ting Tian dapat meloncat ke atasnya, tapi Tik Hun tidak sanggup lagi betapapun. Karena tiada jalan lain, Ting Tian melompat turun kembali, ia tempelkan punggungnya memetai tembok, sekali ia mendengar dan mengerahkan tenaga, maka terdengarlah suara keresak-keresak yang pelahan, debu pasir bertebaran, menyusul batu-batapun berjatuhan. Pandangan Tik Hun serasa kabur, tahu-tahu dinding pagar itu telah amblong berwujud satu lubang bentuk manusia dan Ting Tian sudah menghilang. Kiranya Ting Tian telah menggunakan Shin Chiao Kang yang mahasakti itu untuk membobol tembok dan orangnya sudah melesat keluar. Kejut dan girang Tik Hun, cepat ia pun menerobos keluar melalui lubang dinding itu. Di luar ternyata adalah sebuah gang. Dari jauh Ting Tian sedang menggapte padanya lekas-lekas Tik Hun berlari ke ujung gang sana. Agaknya Ting Tian sangat apal terhadap jalanan di dalam kota Heng Chiu itu, setelah melintas sebuah jalan dan membiluk dua gang lain, sampailah mereka di depan sebuah bengkel pandai besi. Ting Tian tempelkan tangannya ke pintu dan mendorongnya sekali, peletak, palang pintu di dalam telah patah dan pintu pun terpentang. Pandai besi rupanya sedang tidur di dalam, ia menjadi kaget dan melompat bangun sambil menyerit, maling namun Ting Tian keburu mencekek lehernya sambil mementak tertahan, diam. Lekas menyalakan api pandai besi itu tidak berani membangkang, segera ia menyalakan pelita. Ketika melihat Ting Tian dan Tik Hun berambut panjang dan penuh berwok, rupanya menakutkan, keruan lebih ketakutan dan tidak berani berkutik lagi. Tatah putus belenggu kami ini perintah Ting Tian pula. Si pandai besi tahu kedua tamu tak diundang ini pasti adalah pelarian penyarat Tihu, kalau membantunya memahat belenggu mereka, bila kelak diusut dan diketahui oleh alat negara, tentu dirinya akan tersangkut. Maka ia menjadi ragu-ragu tiba-tiba Ting Tian menyambar sepotong besi, sekali ia remas, besi itu terus mengepal menjadi satu bola. Lalu bentaknya, kau berani membangkang, apakah kepalamu lebih keras dari besi ini sungguh kejut? Pandai besi itu bukan kepalang, disangkanya telah ketemukan malaikat dewasa, sebab dia tidak percaya manusia dapat meremas besi sekeras itu. Dan kalau kepala sendiri benar-benar diremas begitu rupa, wah, runyam. Cepatan saja ia mengiakan terus mengeluarkan tatah dan palu. Lebih dulu ia membuka belenggunya Ting Tian, kemudian Tik Hun. Waktu Ting Tian melorot keluar rantai besi yang menembusi tulang pundak Tik Hun itu, saking sakitnya hampir-hampir pemuda itu jatuh ke lengar. Paling akhir ia menjadi termangu-mangu sambil memegangi rantai putus yang bersejarah itu, terkenang olehnya masa lima tahun kebebasannya terkekang dan baru sekarang rantai itu meninggalkan tubuhnya, ia menjadi girang dan berduka pula hingga mengalirkan air mata. Tik Hun simpan rantai putus itu ke dalam bajunya, lalu ikut Ting Tian keluar dari bengkel besi itu. Ia masih sempat melihat si pandai besi terus melemparkan kedua potong belenggu mereka yang ditatah itu ke dalam tungku untuk digembeleng, tentunya takut kalau meninggalkan bukti yang bisa bikin celaka padanya. Terlepas dari kekangan belenggu berantai itu, Tik Hun merasa tubuhnya enteng sekali dan kurang biasa, beberapa kali hampir-hampir ia terjungkal karena merasa kepalanya lebih antap daripada kakinya. Tapi demi nampak Ting Tian berjalan dengan kuat, bahkan makin lama makin cepat, segera Tik Hun menyusulnya, ia khawatir ketinggalan terlalu jauh dalam kegelapan. Tidak lama, sampailah mereka di bawah jendela di mana selalu tertaruh pot bunga itu, Ting Tian mendungak ke atas dengan ragu-ragu hingga lama. Tik Hun melihat daun jendelanya tertutup rapat, di atas loteng juga sunyi senyap. Segera katanya, bolahkah ku coba melihatnya ke atas situ? Ting Tian mengangguk-angguk tanda setuju. Segera Tik Hun memutar ke pintu samping rumah bersusun itu, ia coba mendorong pintunya, tapi terpantek dari dalam syukurlah pagar tembok di situ sangat pendek, satu dahan pohon liu kebetulan menyulur keluar dari sebelah dalam sana, sedikit Tik Hun melomcat, dapatlah ia menggandul di atas dahan itu terus melompat ke dalam pagar tembok. Pintu masuk ke dalam rumah itu ternyata tidak dikancing dari dalam, maka dapatlah Tik Hun masuk dengan leluasa, pelahan-lahan ia menaiki tangga loteng, dalam kegelapan terdengarlah suara tindakannya di tangga loteng itu. Ia merasa kakinya seakan-akan terapung dan tidak leluasa. Maklum selama lima tahun hidupnya cuma boleh bergerak di dalam sebuah kamar, selama itu tidak pernah menginjak tangga. Sampai di atas loteng, keadaan masih sepi nyenyak, di bawah sinar bintang yang remang-remang, Tik Hun melihat di sisi kiri ada sebuah pintu pula, pelahan-lahan ia masuk ke sana. Tiada sesuatu suara di dalam kamar itu, yang terdengar hanya suara napas sendiri yang agak memburu. Lapat-lapat ia melihat di atas meja ada sebuah tatakan lilin, ia meraba-raba di atas meja dan dapat menemukan batu ketipan api, dengan alat itu ia dapat menyalakan lilin. Entah mengapa, di bawah cahaja lilin yang terang itu, mendadak Tik Hun merasakan keadaan yang sunyi dan hampa. Ternyata di dalam kamar itu memang hampa alias kosong melompong, kecuali sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah ranyang, benda lain tak tertampak lagi. Hanya di ranyang itu tergantung kelambu putih, di atas ranyang terdapat sebuah selimut dan sebuah bantal, di ujung ranyang ada pula sepasang sepatu kain wanita. Dari sepatu inilah baru bisa diketahui bahwa kamar ini adalah tempat tinggal seorang wanita. Tik Hun tertegun sejanak, kemudiannya memeriksa pula kamar kedua, di sana lebih hampa lagi, bahkan meja kursi pun tidak ada. Melihat gelagatnya perabot dalam kamar toh bukan baru saja dikosongkan, tetapi memang sudah sejak lama keadaan telah hampa begitu. Tik Hun turun kembali ke bawah dan coba periksa tempat-tempat lain, namun bajangan seorang pun tidak kelihatan diam-diam. Ia merasa keadaan demikian agak ganyil, segera ia keluar untuk memberitahukan kepada Ting Tian apa yang telah dilihatnya itu. Jadi keadaan sudah kosong, tidak sesuatu barang apa-apa Ting Tian menegas. Tik Hun mengangguk membenarkan. Agaknya keadaan demikian memang sudah dalam dugaan Ting Tian, maka sama sekali ia tidak kaget atau heran. Segera katanya, marilah kita coba melihat ke suatu tempat lain lagi, suatu tempat lain yang dikatakan itu ternyata adalah sebuah gedung besar dengan pintu gerabang cat merah, di luar pintu tergantung dua tenglong besar, yang satu jelas tertulis kantor Kang Leng Hu dan yang lain tertulis kediaman keluarga Leng. Tik Hun menjadi kaget, pikirnya ini adalah kediaman Tihu kata Kang Leng, Leng DWSU, untuk apakah Ting Toa Ko datang kesini? Apakah hendak membunuhnya sambil menggosok-gosok tangan sendiri, tanpa bersuara Ting Tian terus melintasi pada tembok gedung itu dan masuk ke dalam? Terhadap seluk-beluk rumah keluarga Leng itu Ting Tian seperti sudah sangat apal, ia menyusur ke sana dan menerobos ke sini seperti berjalan di dalam rumahnya sendiri saja. Setelah menyusur dua seram di panjang, akhirnya sampailah mereka di depan sebuah ruangan tertutup, mendadak Ting Tian rada gemetar, katanya kepada Tik Hun, Tik Hian Tit, cobalah engkau masuk melihatnya dulu, Tik Hun terus mendorong pintu ruangan itu, yang tertampak oleh nyepter tamata majalah api lilin yang terang-benderang menyilaukan, di atas meja tersulut dua batang lilin sembahjangan, ternyata ruangan ini adalah tempat abu orang mati. Sejak mula Tik Hun memang sudah khawatir akan melihat ruangan abu, peti mati atau mayat, akhirnya benar-benar telah dilihatnya sekarang. Walaupun sudah dalam dugaannya, tidak urung ia merinding juga. Ketika diperhatikannya, ia lihat di meja Sima yang itu sebuah papan kaju tertulis, tempat abu putri kesajangan Leng Siang Hoa, dan pada saat itulah, tiba-tiba terasa angin berkesur di sampingnya, Ting Tian sudah memburu ke dalam situ. Terlihat ia kesima sejenak di depan meja abu itu, kemudian ia terus menubruk ke atas meja sambil menggerung-gerung menangis, teriaknya, teriaknya, Siang Hoa, Oh, Siang Hoa, engkau ternyata sudah mendahului aku, sesaat itu dalam benak Tik Hun timbul macam-macam pikiran, tindak tanduk Ting Toa Ko yang aneh dan menyendiri itu dengan tangisannya mendekap di atas meja itu telah membuat Tik Hun menjadi paham duduknya perkara. Tapi bila dipikir lebih teliti, ia merasa banyak juga segi-segi yang ruwet dan susah dimengerti. Sama sekali Ting Tian tidak pikirkan bahwa dirinya adalah pelarian dari penyara, ia pun tidak peduli tempat itu adalah kediamannya Tuan Besar Tihu. Tapi suara tangisannya makin lama semakin keras dan bertambah duka. Tik Hun tahu percuma saja menghibur Sang Toa Ko itu, maka dibiarkannya Ting Tian menangis sepuas-puasnya. Lambat laun Ting Tian menghentikan tangisannya, pelahan-lahan ia berbangkit dan membuka tirai di belakang meja perabuan itu, maka tertampaklah sebuah peti mati yang masih baru, tanpa pikir lagi ia menubruk maju dan merangkul peti mati itu dengan kencang, ia tempelkan pipinya ke atas peti mati dan katanya dengan terguguk-guguk, Oh, Siang Hoa, Siang Hoa, Mengapa engkau begitu tega meninggalkan aku? Sebelumnya mengapa engkau tidak memberi kesempatan padaku untuk melihat engkau sekali lagi? Tiba-tiba Tik Hun mendengar ada suara orang berjalan mendatangi, beberapa orang sudah sampai di luar pintu ruangan itu, cepat serunya, Toa Ko, ada orang yang datang namun Ting Tian asyik tempelkan bibirnya untuk mencium peti mati itu, sama sekali tak dipedulinya apa ada orang yang datang atau tidak. Didahului oleh cahaja obor yang sangat terang, masuklah dua orang sambil membentak, siapakah yang bikin ribut di sini menyusul kedua orang itu, masuk pula seorang laki-laki setengah umur berdandan sangat mentereng, sikapnya sangat cekatan. Ia memandang sekejap kepada Tik Hun, lalu menanya, Siapakah engkau? Ada keperluan apa datang ke sini dan engkau sendiri siapa serta untuk apa datang kemari? Demikian Tik Hun balas menanya dengan penuh nyongkol. Bangsat, barangkali matamu sudah buta, jabentak kedua orang yang membawa obor tadi. Ini adalah lengta ijin dari Kang Ling Hu, tengah malam buta kau berani sembarang masuk ke sini, tentu kau tidak bermaksud baik. Hajo lekas berlutut namun Tik Hun hanya mendengusnya sekali dan tidak menggubris lagi. Tiba-tiba Ting Tian mengusap air matanya, lalu menanya, Hari apakah wafatnya siang wakah? Ia menderita sakit apa? Tik Hun terheran-heran mendengar suara pertanyaan sang to aku itu diucapkan dengan nada yang tenang dan ramah. Leng Tik Hun memandangnya sekejap, lalu katanya, Aha, ku kira siapa? Tak taunya adalah Ting Tai Hiap. Tidak beruntung Si Oli, putriku, meninggal dunia, penyakit apa yang dideritanya tabib pun tak bisa menerangkan, hanya dikatakan Si Oli terlalu menanggung rasa sedih yang tak terhapus, dan dia dengan demikian tercapailah cita-citamu bukan kata Ting Tian dengan menyongkol. Ai, Ting Tai Hiap, engka sendiri pun terlalu kepala batu, sahut leng tihu dengan gegetun. Coba kalau sejak dulu engkau mengatakan padaku, pastilah Si Oli takkan meninggal gara-gara kebandelanmu dan kita pun akan terikat menjadi menantu dan mertua, bukankah hal itu akan sama-sama baiknya mendadak sorot metle, Ting Tian memancarkan sinar kebencian, teriaknya. Jadi kau anggap aku yang mengakibatkan matinya Si Oli dan bukan engka sendiri yang mencelakainya sembari berkata ia terus mendesak maju selangkah. Namun leng tihu sebaliknya sangat tenang, sahutnya dengan menggoyang kepala, urusan sudah ketelanyur begini, apa yang bisa ku katakan lagi? Siang Hoa, oh, Siang Hoa, di alam bakat tentu juga engkau akan menyalahkan ajahmu ini tidak dapat memahami isi hatimu, sambil berkata ia terus mendekati meja perabuan serta mengusap air matanya. Hektometer, kalau hari ini aku membunuh kau, di alam bakat tentu juga Siang Hoa akan benci padaku, demikian kata Ting Tian dengan gemas. Leng dewe esu, mengingat kebaikan puterimu, biarlah derita selama tujuh tahun yang kasih ksa atas diriku, sekaligus kuhapuskan sekarang juga. Tapi kelakalau engkau kebentur lagi tanganku, janganlah engkau menyalahkan orang syuting tidak kenal budi. Marilah, Tik Hiantit, kita pergi Ting Tai Hiap, sahut Leng Tihau tiba-tiba menghela nafas, sudah begini akibat perbuatan kita, apakah manfaatnya sampai sekarang? Kau boleh tanya pada dirimu sendiri, apakah engkau juga merasa menyesal kata Ting Tian? Hektometer, engkau serakah dan senantiasa mengincar Soh Sim Kiamboh, hingga tidak sayang membuat celaka puterinya sendiri, Ting Tai Hiap, kata Leng Tihau pula, engkau jangan buru-buru pergi, lebih baik engkau katakan lebih dulu tentang rahasia ilmu pedang itu dan segera ku beri obat penawarnya, supaya jiwamu tidak melayang percuma. Apa katamu? Obat penawar seru Ting Tian terkejut. Dan pada saat itulah tiba-tiba terasa pipi, bibir dan tangannya makin lama makin kaku dan lumpuh. Sadarlah ia telah keracunan, tapi mengapa sampai keracunan, seketika ia pun tidak tahu. Aku khawatir ada kaum penjahat mungkin akan membongkar peti mati untuk menodai lajon putriku yang suci bersih itu, maka, belum selesai ucapan Leng Tihau itu, maka taulah Ting Tian duduknya perkara, serunya dengan gusar, jadi engkau telah memoles racun di atas peti mati. Sungguh keji amat engkau Leng DWSU berbareng ia terus menubruk maju dan mencengkeram ke arah Leng Tihau. Tak tersangka kasihan racun itu benar-benar lihai luar biasa, seketika telah memunahkan tenaga orang dan menyesap ke tulang. Xin Chiao Cheng yang sakti itu tak dapat dikerahkan lagi oleh Ting Tian. Sambil berkelit, Leng Tihau lantas berseru memberi tanda, segera menerobos masuk pula empat laki-laki bersenjata dan berbareng mengerubut Ting Tian. Sekali lihat saja Tihun lantas tahu bahwa kepandayan empat orang itu adalah pilihan semua. Terlihat Ting Tian angkat sebelah kakinya hendak menemdang pergelangan lawan yang sebelah kiri, sebenarnya tendangan itu sangat jitu dan cepat, pasti senjata golok orang itu akan terpental dari cekalannya. Siapa tahu tenaga tendangannya itu mendadak lenyap sampai di tengah jalan, kedua kakinya tidak mau mendengar perintah lagi. Ternyata racun sudah menyerang sampai di kakinya. Kesempatan itu tidak disiasiakan orang itu, goloknya membalik, tak, punggung golok tepat mengetok di betis Ting Tian hingga tulang remuk dan orangnya roboh. Tihun terkejut, dalam khawatirnya ia tidak sempat lagi memikir, mendadak ia menubruk ke arah Leng Tihau. Ia pikir jalan satu-satunya harus menawan Leng Tihau sebagai barang jaminan, dengan begitu barulah jiwa Ting Tian dapat diselamatkan. Tak terduga ilmu silat Leng Tihau itu ternyata bukan kaum lemah, mendadak tangan kirinya memapak ke dada Tihun, baik tenaganya maupun ilmu pukulannya terang kolongan kelas tinggi. Namun Tihun sudah nekat, ia tidak menangkis juga tidak berkelit, tapi tetap menubruk maju. Plak, terang gamblang pukulan Leng Tihau itu mengenai dada sasarannya. Tapi aneh bin heran, Tihun sama sekali tidak bergeming dan tetap meneri yang maju. Sudah tentu Leng Tihau tidak tahu bahwa Tihun memakai oh jankah atau baju kutang dari sutera ulat hitam yang tidak mempan senjata. Karena itu, ia malah menyangka ilmu silat Tihun tingginya susah diukur. Dalam kagetnya, tahu-tahu Tan Tiong Hiat di dadanya telah kena dipegang oleh Tihun. Dan karena majikan mereka tertawan musuh, orang-orang tadi menjadi mati kutu dan tidak berani sembarangan bertindak. Sekali berhasil serangannya, terus saja Tihun menggendong Ting Tian sambil mencengkeram kencang-kencang Hiat Cu berbahaya di dada Leng Tihau itu. Melihat majikan hendak diculik, laki-laki tadi menjadi jori dan serba susah, mereka membentak-bentak, tapi tidak berani sembarangan maju. Buang ngobor kalian dan padamkan api lilin bentak Ting Tian. Terpaksa laki-laki itu menurut, maka seketika ruang lajun itu menjadi gelap-gelita. Sambil sebelah tangannya tetap mencengkeram Leng Tihau dan diseret keluar, Tihun menggunakan tangan lain untuk menggendong Ting Tian, dengan cepat ia lari keluar dari gedung pembesar itu. Ting Tian yang memberi petunjuk jalannya, maka sebentar saja sudah sampai di pintu taman. Segera Tihun depak pintu itu hingga terpentang, entah dari mana pula datangnya tenaga, terus saja ia genyut sekali sekeras-kerasnya di Tantiong Hiat di dada Leng Tihau, lalu ditinggalkannya untuk lari sambil menggendong Ting Tian. Ia terus lari secepat-cepatnya dalam kegelapan. Sebenarnya sebelumnya Leng DWSU sudah menduga Ting Tian pasti akan datang berziarah kepada lajun putrinya, maka sudah disiapkannya jago-jago pilihan untuk menangkap Ting Tian. Tak tersangka perhitungannya telah meleset satu tindak, yaitu tak terduga olehnya bahwasannya Ting Tian telah membawa serta seorang pembantu. Selama dua tahun Tihun Giat melatih Sin Tiaw Kang, walaupun belum dapat dikatakan ada sesuatu hasil yang hebat, tapi dalam hal tenaga dalam sudah jauh lebih maju dan kuat daripada dahulu. Apalagi, hantamannya ke Tantiong Hiat di dada Leng DWSU itu dilakukan dalam keadaan kepepet, maka tenaganya menjadi keras luar biasa. Keruan tanpa berkutik Leng DWSU terus hoboh menggeletak. Ketika kemudian bergundalnya memburu datang dan buru-buru berusaha menolong majikan mereka, maka tiada seorang pun yang sempat memikir pengejarannya kepada Ting Tian dan Tikhun. Berada di atas gendongan Tikhun, Ting Tian merasa anggota badannya makin lama makin kaku, tapi pikirannya masih tetap sangat jernih. Terhadap jalanan di dalam kota ia sudah sangat apal, maka ia yang menunyukan jalannya kepada Tikhun memilu ke kanan dan menikung ke kiri, akhirnya dapatlah mereka meninggalkan pusat kota yang ramai dan sampai di suatu kebun luas yang tak terawat. Leng Tihu pasti akan memberi perintah penyagaan rapat di pintu gerbang kota dan diadakan pemeriksaan keras, keadaanku sudah sangat pajak keracunan, untuk keluar kota secara paksa terang tidak dapat lagi, demikian kata Ting Tian. Kebun besar ini katanya ada setannya hingga tiada berani dikunjungi orang, biarlah kita bersembunyi sementara di sini saja, Tikhun menurut, ia meletakkan Ting Tian dengan pelahan ke bawah sebuah pohon BWE, plam, lalu katanya, Ting Toako, racun apakah yang telah mengenai badanmu? Kira bagaimana harus mengadakan pertolongan Ting Tian menghela nafas, sahutnya dengan tertawa getir, jangan dipikir lagi, percumalah. Racun ini sangat jahat, namanya Hu Cho Kim Lian, terapai emas tempat duduk Buddha, tiada obat penawar di dunia ini yang dapat menyembuhkannya. Biarlah aku bertahan sebisanya, dapat hidup sejam lebih lama akanku pertahankan sejam, kejut Tikhun tak terhingga, serunya dengan gemetar, apakah, katamu, tiada obat penawarnya? Engkau, engkau cuma bergurau saja bukan namun demikian, ia pun tahu sekali-sekali Ting Tian tidak sedang berkelakar dengan dia. Ting Tian lantas terbahak-bahak, katanya, racun Hu Cho Kim Lian milik Leng Dewesu ini terkenal sebagai racun nomor tiga jahatnya di dunia ini. Nyatanya memang tidak omong kosong. Hahaha, dia benar-benar cukup sabar, sudah menunggu selama tujuh tahun dan baru hari ini dia berhasil, Ting, Ting to aku, jangan, jangan engkau berduka, ujar Tikhun kuatir. Jah, selama masih ada kesempatan, masakah, masakah, ai, kembali gara-gara wanita lagi, aku, aku juga begitu, rupanya kita memang, memang senasib, tapi engkau harus mencari dajah upaja untuk menghilangkan racunmu ini, biarlah ku pergi mencari air untuk mencuci badanmu yang terkena racun, oleh karena pikirannya kacau, susunan kata-katanya menjadi tak keruan dan tak teratur. Ting Tian menggeleng kepala, katanya, sudahlah, usahamu akan sia-sia saja. Hu Cho Kim Lian ini kalau dicuci dengan air, seketika kulit daging yang keracunan akan membengkak dan membusuk, matinya akan lebih mengerikan. Tikhian Tid, banyak sekali ingin ku katakan padamu, hendaklah engkau jangan sibuk dan bingung, sebab kalau kau bingung, mungkin akan mengacaukan pikiranku hingga kata-kata penting yang hendak ku beritahukan padamu ada yang terlupa. Waktunya sekarang sudah mendesak, aku harus lekas menceritakan padamu, maka lekas engkau duduklah yang tenang dan jangan mengganggu ceritaku terpaksa Tikhun menurut dan duduk di samping Ting Tian, akan tetapi betapapun hatinya susah ditenangkan. Aku berasal kota Hengbun, keturunan keluarga Buen, demikian Ting Tian mulai menutur dengan sangat tenang, ja, tenang dan wajar, seakan-akan yang diceritakan itu adalah urusan orang lain yang tiada sangkut paut apa-apa dengan dirinya. Aja ku juga seorang tokoh persilatan yang rada terkenal di sekitar Ong Lam dan Ong Pak. Dasar ilmu silatku masih lumajan juga, kecuali ajaran dari orang tua, aku pernah mendapat didikan pula dari dua orang guru lain. Di waktu mudaku, aku suka membela keadilan dan membasmi kejahatan. Karena itu namaku Lambat Laum pun sedikit terkenal. Kira-kira delapan belas tahun yang lalu aku menumpang kapal dari sucuan menuju ke muara, sesudah lewat Sam Kiap, tiga selat di muara sungai Tiangkang, kemudian perahu kami berlabuh di tepi Sam Topeng. Malamnya tiba-tiba ku dengar di tepi pantai ada suara ribut orang berkelahi. Dasar wataku memang gemar silat, Tentu saja aku tertarik oleh perkelahian yang ramai itu dan melongo ke pantai melalui jendela perahu. Malam itu bulan sedang memancarkan sinarnya yang terang-benderang hingga aku dapat melihat jelas pertarungan di pantai itu. Kiranya ada tiga orang sedang mengerojok seorang tua. Ternyata ketiga pengerojok itu sudah kukenal semua, mereka adalah tokoh mulim yang terkenal di daerah Liang Ou, dua provinsi Ou, yaitu Ou Lam dan Ou Pak yang pertama bernama Ngoin Jiuban Ching San. Hi, itulah subpeku seru Tikhun tanpa merasa, walaupun tadi ia telah dipesan jangan mengganggu cerita Ting Tian. Ting Tian hanya melototinya sekejap, lalu meneruskan ceritanya, dan yang kedua adalah Liu Tesin Leong, naga sakti di daratan, Gian Tat Peng, EHM, dia adalah jisup peku kembali Tikhun menyelah. Ting Tian tak menggubrisnya lagi dan tetap meneruskan, dan yang ketiga memakai senjata pedang, gerak-geriknya sangat gesit, itulah Tiat Sohengkeng Jik Tiang Hoat. Ha, suhuku seru Tikhun sambil meloncat kaget. Ja, memang benarilah gurumu, kata Ting Tian dan menyambung pula, aku sudah pernah beberapa kali bertemu dengan Ban Ching San, maka cukup tahu ilmu silatnya sangat hebat. Melihat mereka bertiga saudara perguruan mengerojok seorang musuh, ku jakin mereka pasti akan menang. Waktu aku perhatikan pula si kakek yang dikerubut itu, ku lihat bunggungnya sudah terluka, darah mengucur terus dari lukanya itu. Ia tak bersenjata pula hingga cuma menempur ketiga pengerojoknya itu dengan bertangan kosong. Akan tetapi ilmu silatnya ternyata jauh lebih tinggi daripada Ban Ching San bertiga. Bagaimanapun juga mereka bertiga tidak berani mendekati si kakek. Makin lama aku melihat, makin penasaran hatiku, Ban Ching San bertiga selalu melontarkan serangan-serangan yang mematikan, seakan-akan si kakek itu harus mereka bunuh. Perbuatan mereka bertiga sesungguhnya tidak pantas, masakah tiga orang muda mengerubut seorang tua. Tapi sedikitpun aku tidak berani bersuara, ku hatir kalau diketahui mereka hingga akan merugikan diriku sendiri. Sebab dalam urusan bunuh-membunuh di kalangan kangung seperti itu bila dilihat orang luar, bukan mustahil yang melihat itu akan dibunuhnya juga agar rahasianya tidak tersiar. Setelah lama sekali pertarungan sengit itu berlangsung, darah yang mengucur dari punggung kakek itu semakin banyak, tenaganya lambat laut menjadi habis. Sekonyong-konyong orang tua itu berseru, baiklah, ini ku serahkan pada kalian berbareng. Ia mengulur tangannya ke dalam baju seperti sedang mengambil sesuatu. Buru-buru Ban Ching San bertiga merubung maju, satu sama lain seakan-akan kuatir ketinggalan rejeki. Di luar dugaan si kakek mendadak memukul ke depan dengan kedua telapak tangannya, karena terancam oleh serangan itu, terpaksa Ban Ching San bertiga melompat mundur. Kesempatan itu telah digunakan oleh si kakek untuk berlari ke tepi sungai, telung, ia menerjun ke dalam sungai, Ban Ching San bertiga tampak menyerit terkejut, cepat mereka memburu ke tepi sungai. Akan tetapi arus air yang mendampar dari arah Sam Kiap itu sangat gerasnya, betapa kerasnya arus sungai di muara Sam Topeng itu, hanya sekejap saja bajangan si kakek itu sudah lenyap. Tapi suhumu masih belum putus asa, ia melompat ke atas perahu ku, ia sambar galah si tukang perahu terus digunakan untuk mengaduk ke tengah sungai. Sudah tentu hasilnya nihil alias nol besar. Lazimnya sesudah mematikan kakek itu, seharusnya suhumu bertiga akan kegirangan. Tapi aneh, wajah mereka justeru muram dan sangat menakutkan. Aku tidak berani mengintip lebih jauh, cepat aku merebahkan diri di tempat tidurku sambil berkerudung selimut. Sampai lama sekali lapat-lapat aku mendengar mereka bertiga ribut mulut di tepi pantai, satu sama lain saling menyalahkan karena lolosnya musuh. Sesudah suara ribut di tepi pantai lenyap dan menunggu mereka bertiga sudah pergi jauh, kemudian barulah aku berbangkit. Pada saat itulah tiba-tiba aku dengar si tukang perahu di bulitan sedang berseru kaget, tolong, ada setan cepat aku memburu ke bulitan dan melihat ada seorang yang basah kujut sedang merangkak, lalu menggeletak di geladak perahu. Itulah dia si kakek yang menerjunkan diri ke dalam sungai tadi. Rupanya setelah ceburkan diri ke dalam sungai, kakek itu lantas selulup ke bawah perahu dan memegang kencang dasar perahu dengan tai likeng jiao keng yang lihai, setelah musuh pergi, barulah dia keluar dari bawah air. Lekas-lekas aku memayang orang tua itu ke dalam perahu, kulihat keadaannya sudah sangat pajak, napasnya kempas-kempis, bicara pun tak bisa lagi. Kupikir Ban Chin San bertiga boleh jadi masih belum putus asa dan akan datang kembali, atau mungkin juga akan mencari mayat orang tua ini ke muara sungai sana. Terpengaruh oleh jiwaku yang suka menolong sesamanya dan membela keadilan, kupikir jiwa orang tua ini harus diselamatkan, dan agar jangan sampai dipergoki Ban Chin San bertiga segera aku minta si tukang perahu menyalankan perahunya ke hulu sungai, menuju ke arah Sam Kiap. Menyalankan perahu menyongsong arus air yang deras, sudah tentu si tukang perahu keberatan dan menolak, pula di tengah malam buta susah mencari pandu kapal, menyusur ke hulu Sam Kiap bukanlah suatu pekerjaan mudah. Akan tetapi, hahaha, uang memang berkuasa. Setampun dojan duit. Pendek kata, acirnya si tukang perahu pun menurut keinginanku. Aku membawa obat luka, aku lantas mengobati luka orang tua itu. Luka di punggungnya ternyata sangat parah, bekas tusukan itu menembus paru-parunya, teranglah luka separah itu tidak mungkin disembuhkan. Namun aku berusaha sekuat tenagaku untuk mengobatinya, segala apa aku tidak tanya padanya, sepanjang jalan aku membelikan arak dan makanan-makanan yang enak untuknya. Aku sudah menyaksikan ilmu silatnya dan dengan macu kepala sendiri melihat dia cemburkan diri ke dalam tiangkang serta selulup di bawah air begitu lama, dari nilai kepandainya serta keperkasaannya itu sudah cukup berharga bagiku untuk berkorban jiwa baginya. Setelah ku rawat orang tua itu tiga hari, ia telah tanya namaku, lalu katanya dengan tertawa getir, Bagus, bagus kemudian dikeluarkannya sebungkus kertas minyak dari bajunya dan diserahkan padaku. Tanpa pikir ku katakan padanya, silahkan lo tiang, Bapak, beritahu di mana tempat tinggal sana keluargamu, barang lo tiang ini pasti akan ku hantarkan padanya, jangan engkau ku hatir orang tua itu tidak menjawab, sebaliknya tanya padaku, tahukah kau siapa diriku aku menjawab tidak tahu. Maka katanya pula, aku adalah BWL Yam Seng, sungguh kejutku tak terkatakan demi mengetahui siapa gerangan si kokek itu, dan ketika melihat Tikhun mendengarkan ceritanya itu dengan melongo tanpa mengunyuk sesuatu perasaan apa-apa, segera ia menegurnya, Hi, engkau tidak heran oleh nama orang tua itu? Siapakah BWL Yam Seng itu? Apakah engkau tidak tahu? Iyalah Tiat Kutbek Gok BWL Yam Seng. Engkau benar-benar tidak kenal nama itu? Tikhun menggeleng kepala, sahutnya, selamanya aku tidak pernah mendengar nama orang itu, he he, pantas saja, sudah tentu suhumu tak mungkin mengatakan padamu, jengek tiang-tian dengan tertawa dingin. Tiat Kutbek Gok BWL Yam Seng adalah tokoh mulim terkemuka di Provinsi Olam. Dia mempunyai tiga orang murid, yang tertua bernama Ban Chin San, murid kedua bernama Gian Tak Peng dan murid ketiga bernama, apakah tamu ting? Ting Tio Kho? Jadi orang tua itu kakek guruku seru tikun. Ja, murid ketiganya memang jengek tiang hoa radanya, sahut ting-tian. Kagetku waktu mendengar dia mengaku sebagai BWL Yam Seng juga kurang kagetnya seperti engka sekarang ini. Aku sendiri menyaksikan pertarungan sengit di tepi pantai di bawah sinar bulan Purnama itu dan melihat betapa ganasnya Ban Chin San bertiga hendak mematikan guru mereka, maka tidak heran kagetku jauh di atas kagetmu sekarang. Dengan tersenyum getir lalu BWL Seng berkata kepadaku, muridku yang ketiga itu paling melihai, lebih dulu punggungku telah ditusuk olehnya secara mendadak, terpaksa aku menyeburkan diri ke sungai untuk menyelamatkan diri, aku diam saja, aku tidak tahu kera bagaimana harus menghiburnya. Kupikir mereka guru dan murid berempas saling gebrak dengan mati-matian, tentulah disebabkan oleh sesuatu urusan yang maha penting, aku adalah orang luar, tidak enak untuk ikut tahu urusan dalam mereka, maka aku pun tidak tanya lebih banyak. Tapi BWL Seng lantas berkata pula, di dunia ini aku cuma mempunyai tiga orang murid yang kuanggap sebagai anak sendiri. Siapa duga demi untuk mengincar sejilid kiam boh, mereka tidak segan-segan untuk membunuh guru. Hehehe, sungguh murid baik, murid pintar. Kini kiam boh yang diincar itu memang sudah kena mereka rebut, tapi apa gunanya kalau tidak ada kiam koat, tanda-tanda rahasia, kunci daripada ilmu pedang, yang lebih penting itu? Betapapun bagusnya Soh Sin Kiam Hoat masakah dapat menandingi Sin Chiaw Keng? Biarlah sekarang juga ku katakan kiam koat dari Soh Sin Kiam Hoat dan ku berikan juga Sin Chiaw Keng, kitab ilmu pancaran sukma, padamu, harap engkau melatihnya dengan baik-baik. Pabila Sin Chiaw Keng berhasil engkau jakinkan, pastilah engkau tiada tandingannya di dunia ini, maka jangan sekali-sekali salah mengajarkan lagi kepada orang jahat, demikianlah asal-usul aku mendapatkan Sin Chiaw Keng hingga berhasil ku jakinkan seperti sekarang ini. Selesai BWL O Sian Sing berkata, tiada dua jam kemudian ia pun meninggal. Aku telah menguburnya di tepi pantai Bu Kiam, selat bu di antara Sam Kiam. Waktu itu aku tidak sadar bahwa kiam boh dan kiam koat dari Soh Sin Kiam yang diperebutkan itu mempunyai latar belakang yang begitu penting, ku sangka cuma perebutan sejilid kitab ilmu pedang di antara perguruan mereka, makanya tidak pikir harus menyaga rahasia menginggalnya BWL O Sian Sing, tapi aku telah mendirikan batu nisan di atas kuburannya dengan tulisan, disinilah kuburan Liyang Ong Tai Hiyap BWL Liyang Seng. Dan justeru karena batu nisan itulah telah mengakibatkan aku kebentur banyak kesukaran-sukaran yang tiada habis-habisnya. Segera ada orang mencari keterangan mulai dari batu nisan itu, melalui si tukang batu, tukang perahu dan acirnya dapat diketahui. Akulah yang mendirikan batu nisan itu, diketahui pula akulah yang mengebumikan BWL O Sian Sing, dan dengan sendirinya mereka jakin barang tinggalan BWL O Sian Sing pasti telah jatuh ke dalam tanganku semua. Benar juga, tiga bulan kemudian rumahku lantas kedatangan seorang kangau. Pendatang itu sangat sopan, tapi bicaranya melantur dan berteleteletak keruan ujung pangkalnya. Tapi sampai acirnya ketahuan juga maksud tujuan kunjungannya itu. Ia mengatakan ada sebuah peta tentang suatu harta karun berada dalam simpanan BWL O Sian Sing, tentunya peta itu kini sudah berada padaku, maka aku diminta suka mengunyukan peta itu untuk dipelajari bersama dengan dia. Pabila harta karun itu dapat diketemukan, aku akan diberi tujuh bagian dan dia cukup tiga bagian saja. Kupikir apa yang diberikan BWL O Sian Sing padaku cuma semacam kunci rahasia melatih luwekang yang tinggi serta beberapa kalimat rahasia dari Soh Sim Kiam yang hanya terdiri dari beberapa angka saja, kecuali itu tiada apa-apa lagi, masakan ada peta harta karun segala seperti apa yang dikatakan. Karena itu aku lantas mengatakan terus terang, tapi orang itu tetap tidak percaja dan minta aku unyukan kunci rahasia ilmu silat itu padanya. Padahal waktu BWL O Sian Sing menyerahkan warisannya itu kepadaku dan aku telah memberi pesan agar jangan sekali-sekali salah diajarkan lagi kepada orang jahat. Dengan sendirinya aku pun menolak permintaan orang itu. Maka dengan tidak senang pergilah orang itu. Tapi tiga hari kemudian ia telah menggerayangi rumahku di tengah malam hingga bergebrak dengan aku, akhirnya pundaknya kulukai dan melarikan diri. Dan sekali beritanya tersiar, orang yang datang mencari aku menjadi semakin banyak, keruan aku kewalahan melajani mereka. Sampai akhirnya Ban Chin San sendiri juga datang menyelidiki diriku. Untuk menetap terus di rumah sendiri terang tidak aman, terpaksa aku harus menyingkir jauh-jauh dengan berganti nama dan tukar si. Aku menyingkir keluar perbatasan dan mengusahakan peternakan di sana. Setelah lewat tujuh sampai delapan tahun, setelah suasana agak reda, pula sudah sangat merindukan kampung halaman, maka diang diam aku menyamar dan pulang ke hengbun. Siapa duga rumah tinggalku sudah lama dibakar orang menjadi puing, baiknya aku memang tidak punya sana kadang apa-apa, dengan demikian aku menjadi bebas malah dan tidak perlu memikirkan apa-apa lagi, dengan bingung dan kusut pikirannya Tik Hun mengikuti cerita Ting Tian tentang asal-usulnya Sin Chiao Keng itu. Hendak tidak percaja kepada apa yang dikatakan Seng To Ako itu, namun selama ini Ting To Ako itu tidak pernah sekalipun bohong padanya, apalagi hubungan mereka sekarang sudah bagai saudara sekandung, untuk apa Seng To Ako mendusainya dengan sengaja mengarang dong dengan dong dengan bohong itu. Tapi kalau percaja, masakah suhu yang sangat dihormati dan dikenalnya sangat jujur dan sederhana itu ternyata adalah seorang manusia yang begitu keji dan culas? Ia lihat muka Ting Tian berkerut-kerut, agaknya racun sedang menyalar dengan hebatnya, maka cepat katanya, Ting To Ako, tentang perselisihan antara suhuku dan tai suhu itu tidak perlu kupusinkan, yang penting sekarang hendaklah engkau coba pikirkan apakah, apakah ada sesuatu akal untuk menyembuhkan racun di tubuhmu? Sudahlah, aku telah minta engkau jangan menyela ceritaku. Hendaklah engkau mendengarkan dengan diam, sahut Ting Tian dan melanjutkan ceritanya, sampai akhirnya kira-kira di dalam bulan 9 pada 8 tahun yang lalu, waktu itu aku berada di kotahan kau untuk menyual sedikit jinsom dan bahan obat lainnya yang ku bawa dari Kuangwa. Kuangwa sama dengan di luar Kuang atau di luar perbatasan yang diartikan Kuang adalah tembok besar yang merupakan perbatasan di zaman itu. Pemilik toko obat yang suka membeli barang daganganku itu adalah seorang yang suka keindahan, selesai mengadakan transaksi dagang dengan aku, Ia lantas mengajak aku pergi melihat Kiyoko Ahwee, Kiyoko Ahwee sama dengan pameran bunga seruni. Kegemaran bunga seruni di Tiongkok sama halnya dengan kegemaran bunga anggrek di negeri lain, yang terkenal di kota itu. Bunga seruni yang dipamerkan di dalam Kiyoko Ahwee itu ternyata sangat banyak dan terdiri dan jenis-jenis pilihan yang berwarna kuning antara lain terdapat jenis Kiyoko Ahwee, Kim Hong Jiok, Eng Uhui dan lain-lain yang berwarna merah antara lain adalah Bi Jin Hong, Kui Kui Hui dan lain-lain yang berwarna putih ada Gwe Boh Tan, Tiaw Sian Pei Gwe dan macam-macam lagi Yang Ungu terdapat, Cigioklian, Cilolan, Cihisiau, dan lain-lain dan Yang Jambon terdapat, Ang Hun Wan, Sesihun, dan banyak lagi lainnya Begitulah Ting Tiong menguraikan nama-nama bunga seruni dengan lancar dan tanpa pikir seakan-akan jauh lebih apal baginya daripada nama-nama gerak tipu ilmu silatnya Semula Tik Hun heran oleh pengetahuan Ting Tiong yang luar dalam hal bunga seruni itu tapi segera ia menjadi teringat bahwa Ting To Ako itu memang seorang penggemar bunga Ia hubungkan pula dengan bunga segar yang selalu menghias di dalam pot bunga yang tertaruh di ambang jendela gedung bersusun itu Maka tahulah Tik Hun duduknya perkara tentu Ting To Ako ini dengan lengsyo cia itu mempunyai kesukaan yang sama dan sama-sama pula merupakan ahli bunga Waktu bercerita tentang pameran bunga itu tertampak Ting Tiong selalu mengulung senyuman bahagia sikapnya sangat ramah dan lemah lembut Terdengar ia melanyutkan ceritanya sungguh menawan hati pameran bunga seruni itu sembari menikmati aku pun tidak habis-habisnya memuji dan menyebut nama-nama bunga yang dipamerkan itu Tapi di mana ada yang jelek aku pun lantas memberi penilaian yang tegas Habis menikmati bunga-bunga itu ketika hampir keluar dari taman pameran aku telah berkata kepada kukawanku si pemilik toko obat itu pameran ini boleh dikatakan sudahlah berhasil cuma sayang tidak terdapat seruni warna hijau tiba-tiba aku dengar suara seorang nona kecil menanggapi ucapanku itu di belakang Sio Chia, orang ini tahu juga kalau seruni ada yang berwarna hijau Memangnya Jun Sui Bek, Poh dan Lik Giyok Ji di rumah kita itu masakah dapat sembarangan dinikmati orang biasa Cepat aku menoleh, kulihat di belakangku ada seorang gadis jelita sedang menikmati bunga seruni yang dipamerkan itu Gadis itu memakai baju kuning muda, cantik dan sederhana seperti seruni dalam pameran itu Sungguh selama hidupku belum pernah kulihat seorang nona secantik seperti itu Di sampingnya tampak mengiring seorang pelayan kecil berumur belasan Melihat aku berpaling dan memandangnya Sio Chia itu menjadi merah mukanya Dengan pelahan ia berkata kepadaku Maaf Tuan, harap jangan marah karena ocehan budak cilik yang tidak tahu aturan ini seketika aku terkesima hingga sepatah kata pun aku tidak sanggup bersuara Dengan termangu-mangu aku mengikuti jejak Sio Chia itu hingga dia meninggalkan taman pameran itu Melihat aku terkesima begitu rupa Kawanku si pemilik toko obat lantas berkata kepadaku Sio Chia ini adalah anak gadis keluarga Leng Hen Lim di kota Buhan Bu Jiang dan Hon Kau, kita ini Tentu saja lain daripada yang lain bunga yang terdapat di rumahnya itu Sekeluarnya dari taman pameran dan berpisah dengan kawanku Sepanjang jalan hingga sampai di kamar hotelku Dalam benaku waktu itu melulu terbayang kepada Sio Chia yang cantik itu saja Lewat lohor, aku lantas menyeberang ke Bu Jiang Setelah tanya tempatnya, aku lantas menuju ke rumah Leng Hen Lim Han Lim sama dengan gelar ujian sastra jaman Halabeng dan Ching Sudah tentu aku menjadi ragu-ragu Tidak mungkin aku masuk ke rumah orang begitu saja Padahal masing-masing tidak kenal-mengenal Maka aku cuma mondar-mandir saja di depan rumah Kulihat ada beberapa anak kecil sedang memain di pelataran situ Hatiku dak-dik-dik berdebar-debar dengan macam-macam perasaan Aku merasa girang dan merasa takut-takut pula Aku memaki diriku sendiri yang semirono itu Tak kala itu usiaku sudah cukup dewasa Tapi kelakuanku waktu itu mirip seperti pemuda remaja Yang baru saja untuk pertama kalinya jatuh ke dalam jaring-jaring asmara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!